Cak, seperti di webinar sebelumnya, nanti saya akan mengingatkan untuk waktunya di chat ya, Cak. Oke, baik. Halo, selamat malam Bapak-Ibu. Selamat hari Sabtu. Selamat malam Minggu. Ini semuanya sedang di rumah saja, atau lagi di luar sembari mengikuti webinar pada malam hari ini? Di rumah saja, tanggal tua. Oh, di tanggal tua. Tanggal tua ya. Ya, ya, ya. Emang belum gajian ya, Mas Yusuf? Kan gajiannya tanggal 25 biasanya. Beberapa jam sebelum pergantian bulan. Masih tepat waktu sebelum jam 12 ya, pokoknya ya. Iya. Halo, Sok. Ada Pak Ardi, Pak Ardi Juwanda. Gimana, Mas? Mas Ardi? Mbak Betty? Ada Pak Fahru. Halo, Pak Rozi ini udah luar biasa ini, Pak Rozi ini. Pak Rozi? Minang lagi cuma apa izin, Pak Rozi? Malam. Malam. Oke, ini. Luar biasa. Selamat malam, Pak Sutopo, Ibu Anita, Pak Deddy, Ibu Betty, Ibu Yeti. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Bu. Halo. Selamat malam. Semoga dalam keadaan sehat ya. Walafiat. Amin. Amin, amin. Amin, amin. Bapak-bapak dan Ibu-ibu sudah makan malam sebelum mengikuti sesi ini. Selain menyiapkan minuman dan juga cemilan. Bisa diedarkan. Bisa diedarkan ya. Secara, betul-betul Pak. Secara virtual mungkin ya Pak ya, nanti saya edarkan. Disponsorin sama Pak Cak Dwi, sama Pak Miki juga. Selamat malam, Ibu Maria, Pak Ari, Ibu Rinda Sari. Selamat malam. Malam, Cak. Malam, Mas Sari. Ini kayaknya sudah langsung booking dua kelas nih, Mas Sari. Setia, Minguti, Jawa. Luar biasa. Terima kasih, terima kasih. Mantap, mantap. Ini kita semakin malam semakin rame ya, Cak Dwi. Semoga, semoga. Ini teman-teman yang kemarin ikut yang sesi merancangnya nih. Sekarang sesi melaksanakannya nih, ceritanya. Ini makin seru nih kalau sesi melaksanakan. Ijin, nanti pasti akan lebih waktunya ya, Mbak Putri. Ya, Pak, oke, baik. Siap, siap. Malam mingguan sih, Pak. Sekalian malam mingguan, Mas. Iya, kan. Iya, sekalian. Jangan bergandang kalau tidak ada gunanya. Ini ada gunanya. Ini bergandang dengan ada gunanya. Ada gunanya ini. Belajar. Di Bali itu setengah sembilan ya sekarang. Iya, betul-betul. Bayang, Pak Dwi. Jam setengah sembilan. Makanya itu ya. Saya salah itu. Catulannya saya salah itu. Kenapa ya, Scott? Jadi muncul jam 7.30. Saya bingung juga. Biasanya jam 7.00 kok. Masalahnya ada beberapa jadwal, Mas. Jam 7.30. Yang kemarin sekarang ini 7.30. Tapi karena flyer saya udah buat jam 7.00, jadi saya ganti buat jam 7.00. Iya, itu kan udah asik itu, Mas. Jam 7.00. Saya pikir jam 7.00. Kalau tahu tadi jam 7.00 aja ya. Tapi waktu itu di kelas saya ada siapa tuh yang dari Papua itu? Dari Papua itu. Iya, Papua yang kasihan. Tapi tetap hasil dua kali. Tepat-tepat. Baik, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 19.30 waktu WIB dan di jam saya di Bali, sudah menunjukkan pukul 20.30 WIB. Jadi saya akan langsung membuka untuk acara virtual learning pada malam hari ini. Yang tentunya saya yakin Bapak-Ibu disini sudah sangat bersemangat ya, sudah mempersiapkan buku, notebooknya untuk mencatat poin-poin penting nanti yang akan disampaikan oleh pembicara kita. Dan juga untuk Bapak-Ibu nanti bisa juga untuk mempersiapkan minuman, air, putih, teh, kopi, atau cemilan-cemilan ya. Nanti supaya bisa semakin semangat gitu ya, untuk mendengarkan materi-materi yang nanti akan langsung dipresentasikan dalam pelaksanaan untuk kompetensi SKKN ini. Oke, saya akan langsung buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu. Shalom nama budaya dan salam cerita untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Miki KTJ, STSPSI, psikolog, selaku founder HL Wikipedia Indonesia, Selamat malam dan selamat datang, Bapak. Yang terhormat, Bapak Dwi Ahatwahudi, SEMA, CHRM, KCCP, ASKOM, yang sangat akrab dipanggil Cak Dwi Awe, selaku pembicara kita pada malam hari ini. Selamat malam dan juga selamat datang di virtual learning session yang disedengarkan oleh HR Wikipedia Indonesia. Sebelumnya perkenalkan nama saya Lukutu Budiarti, SH, bisa dipanggil Lutu. Saya saat ini sedang bekerja sebagai human resource supervisor di sebuah kampus di daerah Bali, yaitu kampus prevening internasional Bali. Yang pada kesempatan kali ini saya dipercaya oleh Bapak Miki, selaku founder, untuk menjadi moderator pada sesi virtual learning session pada hari ini. Baik, sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran dalam pelaksanaannya. Berdoa menurut agama dan juga kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan berbincang dan mengupas topik mengenai melaksanakan kegiatan pembelajaran dan mengembangkan serta mengevaluasi pelaksanaan programnya sesuai dengan SKKNI 149 tahun 2020. Tentang unit kompetensi kode M70SDM01.033.2 perihal melaksanakan kegiatan pembelajaran dan pengembangan serta unit kompetensi M70SDM01.034.2 terkait mengevaluasi pelaksanaan program pembelajaran dan pengembangan. Tentunya dengan pembicara yang memiliki kompetensi dan ahli di bidangnya. Pembicara kita pada malam hari ini adalah Bapak Dwi Ahad Wahyudi SEMA, CHRM, KCCP, ASKOM, atau yang sangat akrab dipanggil Cak Dwi Awe. Berikut bio singkat tentang beliau. Beliau adalah seorang konsultan dan juga seorang trainer. Beliau juga adalah seorang asesor sertifikasi BNSP, trainer of trainer, sertifikasi BNSP, coach praktisioner, direktur PT Duta Aksara Wedar, serta beliau juga sangat concern dan juga aktif serta fokus pada pengembangan organisasi dan juga sumber daya manusia. Sebelum saya mengundang beliau di kesempatan ini, saya sebelumnya akan mengingatkan kembali terkait rules webinar. Yang pertama adalah kami mohonkan untuk seluruh peserta harus menggunakan nama lengkap masing-masing, bukan nama samaran. Saat speaker berbicara atau memberikan presentasinya, kami mohonkan untuk seluruh peserta mic-nya di mute, kecuali nanti host atau speaker mengizinkan untuk on microphone. Mohon juga untuk mematikan video Bapak-Ibu nanti supaya tidak ada gangguan ketika nanti pembicara sedang share screen materinya. Seluruh peserta hanya boleh bertanya melalui fitur chatroom dan juga live question. Pertanyaan akan dipilih oleh moderator. Bila ada masalah dalam sesi webinar ini, nanti silakan bisa langsung mengirimkan pertanyaan melalui fitur chat atau nanti bisa langsung menghubungi personal chat panitia. Seluruh peserta dilarang menuliskan kalimat yang mengandung unsur sahara dan juga unsur tonografi. Silakan menyimak dan juga membuat potulensi dari webinar ini. Saya yakin Bapak-Ibu sudah sangat tidak sabar ya untuk menyimak dan juga kita di sini belajar bersama untuk membahas topik terkait dengan melaksanakan kegiatan pembelajaran dan pengembangan serta mengevaluasi pelaksanaan programnya sesuai dengan SKKMI nomor 149 tahun 2020. Langsung saja saya mengundang Cak Dwi Awe untuk memaparkan materinya. Cak Dwi Awe, time is yours. Terima kasih Mbak Luh Butuh. Terima kasih para sahabat pembelajar semua. Terima kasih Mas Miki. Terima kasih Mas Hidat Mufri sudah hadir juga. Terima kasih rekan-rekan semua yang tidak pernah capek untuk mengikut acara saya meskipun tidak pernah capek karena dibuat bingung. Semoga tidak pernah capek dan tidak pernah kapok untuk bisa dibuat bingung. Harapan saya kita semua akan selalu upgrade dengan apa yang kita punya. Baik para sahabat semua, mohon izin, mohon maaf karena kemarin saya pikir chatwannya tetap jam 7. Ternyata memang, ternyata kemarin itu kesalahan membawa berkah. Jadi jam 7.30, salah jam 7, tapi ternyata mana lebih lancar. Hari ini, kembali ke yang benar, malah saya yang bingung. Kenapa sekarang jam 7.30? Ternyata memang sebenarnya jam 7.30. Sorry, mohon maaf semuanya. Karena memang biasanya kalau jam 7, biasanya kalau teman-teman area Jakarta dan sekitarnya, misalnya mereka biasanya minta, Kak, sholat dulu, isyak dulu gitu ya. Nah ya sudah. Mungkin karena sekarang posisi saya di Jogja gitu ya. Jadi waktu isyaknya lebih awal. Sepertinya. Ya ya kenapa ya? Baik teman-teman semua. Jadi tiga hari ini, tiga malam ini saya ada di Jogja dan ternyata tiga malam ini saya nggak bisa kemana-mana. Karena hari ini ada kelas, kemarin dosa juga ada kelas dengan teman-teman. Kemarin malam juga ada kelas gitu ya, ada kelas sertifikasi. Jadi sepertinya saya di Jogja juga nggak kemana-mana. Tapi nggak apa-apa ya. Yang penting kita berbagi. Saya pindah tidur aja sebenarnya dari rumah ke sini. Oke. Bapak-Ibu, para sahabat semuanya, thank you banget ya. Hari ini bisa sharing. Sebagaimana yang sudah sering kali kita lakukan untuk pertanyaan, langsung aja di chat. Nanti saya akan dibantu sama Mbak Lufutu untuk mengingatkan saya tentang pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Karena kalau materi hari ini itu sebenarnya lebih banyak dibandingkan dengan materi kemarin. Materi hari ini lebih banyak dibandingkan dengan materi kemarin. Kalau merancang, menyusun rencana pembelajaran itu, nah sekarang karena kita bicara nanti, apalagi di evaluasi ya. Di evaluasi nanti kita bicara sampai level 5 ya. Jadi bukan cuma bicara level 1, 2, 3, tapi kita bicara di level 5. Nah, di SKK ini 149 memang sudah diamanatkan untuk sampai dengan level 5 evaluasi pelatihannya. Nah, ini teman-teman yang belum melakukan level 5 sudah harus mulai belajar nih kalau di SKK ini 149. Karena kalau kita bicara sudah mengarah kepada human capital, maka mau nggak mau ya, mau nggak mau teman-teman, maka semua itu harus bisa diukur efektivitas dan efisiensinya based on data, khususnya data finansial. Karena apa? Karena supaya kita nggak bertengkar sama orang-orang finance, ceritanya gitu ya. Kalau orang finance kan bilangnya, ngapain itu rugi kita ngebawa misalnya, rugi itu, ngirim Mbak Lubut tuh berangkat training, percuma, macam-macam, bla-bla-bla gitu ya. Kalau Pak Hidayat akan bilang sebagai CEO, dia bilang, eh, enak mana di organisasi ini diisi orang-orang yang bodu atau diisi sama orang-orang yang intero. Dan gitu aja sebenarnya. Kalau mau diisi orang-orang yang bodoh, ya konsekuensinya kamu sebagai orang finance gitu. Kebodohan mereka, impact nggak terhadap organisasi? Dengan pinter, impact nggak dengan organisasi? Akhirnya kayak gitu. Kalau di SKK ini 307, sampai diperseratkan hanya level 3. Terjadi perubahan berlaku. Di 307. Nah, kita bicara 149, harus sampai return on training investment. Tentu tanya malah gede gitu. Ayo. Baik, teman-teman. Saya langsung masuk ke materi saja. Saya masuk ke materi saja, karena materinya cukup banyak ini. Melaksanakan kegiatan pembelajaran dan pengembangan, serta mengevaluasi pelaksanaan program. Tadi sudah dijabarkan sama Mbak Lufoto, terkait dengan SKKNI-nya. Saya langsung masuk saja. Ini pun juga sudah disampaikan sama Mbak Lufoto. Thank you. Saya masuk ke pemahaman unit kompetensi. Rekan-rekan ingat, dari awal kemarin pun saya juga coba jabarinya dari unit kompetensi dulu. Supaya apa? Supaya nanti teman-teman paham. Sekali lagi saya sampaikan, saya akan sering mengalami ulang ini. Bukan berarti, kalau mengetahui standar unit kompetensinya, maka satu tujuan kita itu hanya kepada sertifikasi. Enggak. Karena yang bagus di dalam unit kompetensi ini, yang bagus di dalam penentuan atau kita memahami unit kompetensi, ternyata di situ itu kita disuruh untuk fokus dengan portfolio atau dokumen. Yang notabene dokumen ini loh, yang kita butuhkan untuk eksekusi di tempat kerja. Baik. Teman-teman, saya masuk ke melaksanakan kegiatan. Ada menyiapkan sarana dan prasarana pembelajaran, ada melaksanakan kegiatan pembelajaran dan pengembangan. Hanya ada dua uka. Melaksanakan kegiatan itu hanya ada dua uka. Uka pertama, menyiapkan sarana dan prasarana. Uka kedua, melaksanakan kegiatan pembelajaran dan pengembangan. Menyiapkan sarana tentunya, apa saja sarana dan prasarana pembelajaran dan pengembangan itu, itu yang harus diidentifikasi. Saya butuh apa saja sih untuk pelatihan ini? Butuh apa saja? Yaudah, butuh ruangan saya sama LCD proyektor. Yakin? Nanti tiba-tiba kita, eh saya mau nulis, di mana ya spidolnya? Eh saya mau nulis, di mana ya flip chartnya? Eh saya mau ini, di mana ya? Tulsnya ya, game saya, material saya untuk games. Di mana ya? Malah jadi menghambat proses belajar. Nah, sarana dan prasarana ini, itu wajib diidentifikasi. Di dalam kemarin, dalam materi yang kemarin, sudah kita pahami, bahwa sarana dan prasarana itu, sudah harus diidentifikasi di awal. Menjelang pelatihan, sudah siap untuk dicentangi. Ini ada pangga, ini ada pangga, ini ada pangga. Berikutnya adalah, penyiapan itu harus sesuai dengan SOB. Balik lagi teman-teman, belajar SOB. Eka dua, melaksanakan kegiatan pembelajaran, ada dua, rincian pelaksanaan kegiatan, dikomunikasikan kepada pihak terkait, sesuai dengan SOB. Jadi ada SOB tentang implement atau pelaksanaan pelatihan dan pengembangan. Kemudian elemen tahapan KUK yang kedua adalah hasil pelaksanaannya di dokumentasi. Kita lihat konteks variable. Ini saya selalu fokus dengan konteks variable ya teman-teman. Karena apa? Karena di dalam konteks variable ini, ternyata di sini loh, tuntutan portfolio-nya yang lebih detil. 1.1 berlaku untuk mengidentifikasi sumber daya untuk pembelajaran dan pengembangan, termasuk diantaranya sarana dan persarana, ruangan, kelas, modul, pembelajaran, instruktur, daftar peserta, peralatan dan perlengkapan lain, itu akan masuk di dalam sarana dan prasarana atau kelengkapan pelatihan. Berarti ada formnya. Harus ada formnya. 1.2, nyiapin sarana, penyiapan dan pengadaan sarana dan persarana sesuai dengan hasil identifikasi. Berarti pakai apa? List-nya. Daftar sarana dan prasarana. 1.3, mengelola keperlaksanaan kegiatan pembelajaran dalam organisasi atau mengirimkan peserta keberadaan penyelengkapan di luar, namun dengan tertemaskan kesesuaian dengan kebutuhan organisasi. Bisa saya skip, itu umum. Unit kompetensi ini berlaku untuk mendokumentasikan hasil pelaksanaan pembelajaran dan pengembangan pemutahkiran rekam jejak bekerja. Apa itu pemutahkiran rekam jejak bekerja? Teman-teman, biasanya kita itu diminta gini, ada training history yang dimiliki oleh setiap karyawan. Jadi karyawan itu, dia sudah mendapatkan pelatihan apa saja, itu ada yang namanya di training history. Training history itulah yang dimaksudkan dengan rekam jejak. Jadi kalau dia sudah di training, maka list training-nya akan nambah. Seupdate apa terkait dengan rekam jejak, itu perlu dipahami. Saya ingat banget, rekam jejak itu saya baru paham pentingnya rekam jejak itu pada saat saya masih kerja di Pasuruan. Waktu itu diaudit sama salah satu auditor itu dari ekspatriat, jadi dia dari Vietnam. Saya masih ingat namanya Captain Lee, karena dia mantan orang angkatan laut. Nah, itu dia menjadi auditor, dia ditunjuk oleh Amerika untuk datang ke Indonesia dan mengaudit perusahaan. Dia sangat concern dengan yang namanya rekam jejak. Saya waktu itu kena audit itu, kena temuan, ada satu karyawan, sudah lebih dari tiga tahun, itu tidak ada update-nya. Tidak pernah di training lagi. Sebenarnya sudah di training, cuman mungkin kita yang telat atau tidak update di pencatatan di training history. Itu menjadi data yang sangat luar biasa kalau kita bicara mengenai pengembangan orang, kebutuhan kompetensi, lumayan penting. Untuk sarana dan prasarana, pembelajaran dan pengembangan, proses dan tahapan pembelajaran dan pengembangan. Nah, ini pengetahuan yang harus kita pahami. Kemudian keterampilan kita dalam mengorganisir sumber daya dan proses pembelajaran, serta memilih vendor kalau kita menggunakan pihak ketika. Jadi aspek kritisnya apa? Ada menentukan peserta, memilih materi, tempat dan instruktur, atau vendor pelaksana program. Ketepatan dalam mengalokasikan waktu. Nah, mengenai terkait dengan rencana siapa pesertanya, siapa trenernya, siapa instrukturnya, berapa lama dia harus dilatih, dan bagaimana nanti persiapan apa saja sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Itu semua sudah kita bahas di merencanakan kebutuhan pembelajaran dan merancang program pembelajaran dan pengembangan. Itu sudah kita bahas semua. Termasuk harus menggunakan apa? Termasuk harus menggunakan format yang dipakai untuk menyusun session plan. Menyusun silabus. Silabus itu kan ada elemen kompetensinya apa, indikator unjuk kerjanya apa, itu sampai detil di situ. Berapa lama, dia harus dilatih, siapa trenernya, itu semuanya sudah dicerat di sana. Nah, itu ada di dalam konteks merancang program pembelajaran. Hari ini kita belajar mengeksekusi program pembelajaran dan mengevaluasi. Teman-teman, kebutuhan portfolio adalah checklist kebutuhan sarana dan prasarana. Kemarin juga sudah kita bahas ya checklistnya bagaimana. Kemudian SOP, dokumen pelaksanaan internal, pelatihan internal. Ada dokter hadir, dokumentasi pelatihan, laporan pelatihan, itu yang selalu kita buat. Hasil post-test, dokumen pelaksanaan pelatihan eksternal. Kalau memang ada, contoh ada surat tugas, ada laporan pelatihan, ada penyerahan dokumen ajar. Biasanya kalau kita diminta untuk keluar, nanti dokumen-dokumen itu diserahkan ke perusahaan untuk didokumentasi, untuk disimpan. Serta pemutakhiran pencatatan rekam sejak karyawan. Itu adalah training history. Oke, di sini. Lanjut saya ke kosong 34 ya, teman-teman. Menentukan parameter evaluasi pelaksanaan pembelajaran dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Di dalam elemen kompetensi satu, ada langkah-langkah adalah parameter evaluasi pelaksanaan pembelajaran dan pengembangan diidentifikasi. Berarti kita harus menentukan parameter apa yang akan kita pakai untuk mengukur, untuk menilai, untuk mengevaluasi program belajar atau program pengembangan. Setelah itu, ketika parameter itu sudah diidentifikasi, maka ditentukanlah parameter tersebut. Maksudnya ditentukan. Jadi, yaudah, ini yang kita sepakati ya. Oke, itu. Nah, di elemen kompetensi dua, mengevaluasi, itu ada dua tahapan, yaitu pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pengembangan, dievaluasi. Jadi, setelah ada parameternya, maka parameter itu ditentukan. Ketika parameter sudah ditentukan, maka kita lihat tuh pelaksanaan kegiatan pembelajarannya, kita evaluasi. Melalui apa? Ya, melalui parameter evaluasi yang kita buat di elemen kompetensi satu. Nah, dari situ, kita coba analisa. Ketika kita lakukan evaluasi, maka hasilnya apa? Temuannya apa? Mencapai standar apa tidak? Kalau tidak mencapai standar, apa masalahnya? Terus, apa yang harus kita lakukan? Kalau sudah mencapai standar, apa yang harus kita update? Sorry, kita harus upgrade. Kita harus tingkatkan. Tidak akan pernah selesai. Tidak akan pernah selesai. Konteks variabelnya apa? 1.1. Kita coba lihat ya. Berarti ada metode evaluasi yang ditentukan oleh stand SOP. Ada penentuan parameter. Parameternya apa? Kemudian ada evaluasi. Dapat dikongkong untuk mengukur tingkat kepuasan peserta dalam proses pelaksanaan. Ini nanti ada level-level evaluasinya. Lihat nih, di 1.1. Sudah langsung muncul return on investment. Ini persyaratan. Dan ini tidak ada di 307. 307 hanya sampai ke perubahan perilaku. Sampai dengan perubahan perilaku. Sampai di sini sudah ditentukan. Misalnya dengan menggunakan model dari Kik Patrick atau lainnya. Kalau kita bicara Roy, kita bicara Kik Patrick. Unit Kapetansi ini berlaku untuk memberikan rekomendasi perbaikan atas pelaksanaan pembelajaran dan pengembangan dari parameter materi ajar. Realisasi anggaran, struktur, efektivitas. Jadi nanti harus ada pelaporan, rekomendasi perbaikan. Termasuk apakah dari parameter materi ajarnya perlu diperbaiki, anggarannya perlu diperbaiki, instrukturnya. Ini kita masuk di evaluasi pembelajaran di level 1. Misalnya di level 1. Tentang materinya dipahami apa enggak, perangkatnya sudah lancar apa enggak, sarana-prasarana lancar apa enggak. Ini kita masuk di level 1. Evaluasi dalam proses keseluruhan pelaksanaan pembelajaran dilakukan. Berarti ada laporan. Proses evaluasi perubahan perilaku. Berarti kalau ada proses perubahan perilaku, kita masuk ke level 3. Nah ini pengetahuan. Berbagai level dalam evaluasi pembelajaran dan pengembangan. Harus tahu level 1, 2, 3, 4, 5-nya. Metode dan proses evaluasinya. Kemudian berbagai macam parameter dalam proses evaluasi. Saya sudah kirim ke Pak Miki, terkait dengan dokumen-dokumen level, uji level 1 sampai level 5. Evaluasi level 1 sampai level 5. Nah itu nanti akan di-share ke grup, teman-teman. Menganalisis hasil evaluasi pelaksanaan pembelajaran dan pengembangan. Menulis laporan, tampilannya. Nantinya apa? Nanti harus ada laporan. Kita pastikan di aspek kritis ya. Berarti ada ketepatan dalam menentukan parameter. Sekali lagi, kenapa butuh aspek kritis ini? Aspek kritis ini akan menjadi acuan dari asesor untuk melihat apakah kita fokus dan bisa melaksanakan unit kompetensi tersebut. Portofolio-nya apa? SOP pelatihan. Evaluasi pelatihan level 1 sampai 5. Rekomendasi hasil pelatihan. Dan hasil perubahan perilaku pasca pelatihan. Artinya ada evaluasi pasca pelatihan. Oke, teman-teman. Itu di unit kompetensi. Oke. Kalau ada pertanyaan silakan ya, teman-teman. Baik. Saya masuk ke, ada pertanyaan kah? Saya mau masuk ke agenda 2. Oke. Pak Hidayat, sarana dan prasarana apakah dukungan dengan materi pembelajaran? Bagaimana jika ada kebutuhan dengan ruang terbuka atau mesin tertentu? Perlukah dikondisikan sesuai kebutuhan tersebut? Oke. Pak Hidayat, nanti akan saya jawab di sesi kelengkapan pembelajaran dan pengembangan ya, Pak. Karena sekaligus kita nanti akan mengulang, sedikit mengulang dengan yang kita sharingkan yang di kemarin, di merancang program. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam kelengkapan pembelajaran dan pengembangan. Baik, teman-teman. Oke. Nah, di sini ada mempersiapkan bahan dan media pembelajaran. Ini kemarin pun juga sudah kita share di sesi itu ya. Baik. Jadi, mempersiapkan bahan dan media pembelajaran. Di sini adalah bahan dan perlengkapan pembelajaran dan media pembelajaran yang digunakan, diidentifikasi dan dikelompokkan. Kenapa ini muncul bahan dan media pembelajaran? Sedangkan di 307 itu nggak muncul. Karena ternyata ini sudah disinkronkan dengan unit kopertia. Sorry, SKK ini 161 terkait pelatihan untuk pemagangan. Salah satunya untuk pemagangan. Nah, itu ada di 161 untuk pelatihan. Jadi, untuk SKK ini pelatih itu di 161. Dan sepertinya disinkronkan. Kenapa disinkronkan? Karena sebenarnya target awal HR itu, praktisi HR itu harus kompeten. Itu karena membawa amanat dari program pemagangan. Akhirnya waktu itu dikembangkan, kalau HRD-nya sendiri belum kompeten, bagaimana dia bisa mendorong orang-orang yang bekerja di sana untuk kompeten. Nah, itu ternyata. Akhirnya muncul 2019 itu mandatori. Dua tahun lagi harus mandatori untuk sertifikasi HR. Oke, teman-teman. Mersiapkan bahan dan media pembelajaran. Bahan dan perengkapan pembelajaran dan media pembelajaran yang digunakan disusun dalam bentuk rencana pembelajaran. Oke, saya lanjut ya. Ini adalah media pembelajaran. Jadi, ini menjawab juga apa yang tadi disampaikan oleh Pak Hidayat. Bahwa setiap program belajar itu ada, sorry, setiap program belajar itu mesti harus diidentifikasi di awal. Tools-nya apa? Itu sebenarnya sudah ada di lesson plan. Di lesson plan itu ada. Jadi, ini tools-nya apa? Setiap kalimat dari yang disampaikan itu membutuhkan tools apa, membutuhkan perangkat apa. Nah, itu yang mesti harus dimasukkan di dalam list bagaimana ada lesson plan, ada handout, ada materi presentasi, alat evaluasi, evaluasi 1, 2, 3, 4, 5-nya, mana post-test-nya, mana evaluasi pelatihannya, atau bahkan sampai dengan bagaimana cara kita ngitung persiapan untuk level 5-nya. Itu, kalaupun itu dibutuhkan di dalam program ajar, maka mau nggak mau itu harus kita tulis semua di sini sebagai checklist di media pembelajaran. Nah, ini. Jadi, apakah akan selalu sama? Belum tertentu. Pelatihan yang membutuhkan games dan tidak membutuhkan games, ya jelas akan berbeda. Games dibutuhkan. Kalau dibutuhkan, ditulis. Karena games itu sendiri, teman-teman. Games itu sendiri. Itu akan menjadi materi yang tercantum di dalam silabus, di dalam agenda, di dalam lesson plan. Itu ada di situ. Nah, kalau itu ada, mau nggak mau, ya itu dijadikan sebagai, harus disiapkan juga untuk sarana dan prasarangan. Begitu, ya, teman-teman. Jadi, itu di media pembelajaran. Jadi, akan tergantung di sana. Nah, kesiapannya? Sebelum berproses atau sebelum melakukan proses pembelajaran, maka ini harus disiapin. Terserah. Apakah H-1, atau jam minus 2, J-2, atau apa, silahkan. Itu yang diatur di SOV ataupun di instruksi kerja. Nah, kita tinggal cahaya tangi. Ada atau nggak? Kalau nggak ada, segera mungkin. Cari tahu siapa PIC-nya di situ. Terus nanti apa yang harus dilakukan supaya terpenuhi kebutuhan media pembelajaran. Nah, ini saya mengulang dari yang kemarin juga. Bahwa di dalam perlengkapan pembelajaran ada namanya alat bantu, alat peragam, multimedia, dan sarana. Oke. Nah, itu yang mesti harus ada di dalam proses sarana dan prasarananya. Oke, teman-teman. Mengorganisasi. Jadi, gini. Ini kayaknya saya lepas. Ini saya skip dulu ya, teman-teman. Saya skip dulu ya. Kayaknya saya ada salah copy ya. Jadi, ini adalah nanti kita bicara di tahap evaluasi program model geografik. Ini sudah nyelonong duluan, tapi nggak apa-apa. Saya langsung aja. Ketika kita sudah bicara media, sarana dan prasarana, maka kita akan mengorganisasikan lingkungan pembelajaran. Gimana lingkungan pembelajaran tersebut, kita akan tahu bahwa tempat proses pembelajaran beserta fasilitasnya diidentifikasi. Maka kita harus paham tuh. Lingkungan pembelajaran mau apa? Kalau tadi Pak Hidrat nanya, apakah kalau terjadi outdoor gimana? Ya, itu salah satu yang harus kita identifikasi. Harus masuk ke dalam, selain kita bicara media, sarana dan prasarana, atau media belajar, maka lingkungan pembelajaran pun juga harus kita cari juga. Apakah itu nanti akan dimasukkan ke dalam list media dan sarana pembelajaran? Nah, silakan. Kalau memang itu dibutuhkan. Nah, teman-teman. Ada lingkungan fisik, ada lingkungan sosial. Ada lingkungan fisik dan ada lingkungan sosial. Nah, apakah lingkungan sosial? Tentunya kalau lingkungan sosial itu kan adalah interaksi antar orang yang ada di sana. Terserah, siapa orang-orang tersebut? Apakah memang peserta? Ataukah peserta trainer? Apakah peserta dengan trenernya? Atau siapa lagi misalnya? Ada admin? Atau ada pelaksana pelatihan? Atau apa lagi tuh? Nah, itu yang mesti harus diidentifikasi. Nah, ada lingkungan fisik dan ada lingkungan sosial. Nah, kalau kita bicara penata kelas, ini penting kita pahami. Kurangi kebaratan di tempat lalu-lalang. Kurangi kebaratan di tempat lalu-lalang. Jadi, kalau bisa, tidak mengenangi orang, kita pun juga tidak terlalu terganggu juga. Pastikan bahwa pelatih dapat dengan mudah melihat semua peserta. Materi pengajaran dan perlengkapan harus mudah diakses. Dan pastikan siswa atau peserta dapat dengan mudah melihat semua presentasi dari pemateri. Kalau dalam empat prinsip menata kelas. Nah, misalnya siswa atau peserta yang tinggi, jangan ditaruh di depan. Taruh di pinggir-pinggir saja, atau di belakang. Kasian kalau dia ditaruh di depan, tapi ternyata dia malah harus mengganggu untuk yang lain. Nah, ini salah satu bentuk lingkungan di sosialnya. Peserta-pesertanya. Itu perlu dipahami di situ. Oke, teman-teman. Ini gaya penataan kelas, ada gaya auditorium, ada gaya tetap muka, offset seminar, cluster. Yang di sini yang belum masuk adalah gaya of online. Enggak diatur. Gaya online, teman-teman pakai tiduran, pakai sangu kopi, sangu camilan, enggak, enggak diatur. Terserah. Teman-teman mau model apapun, saya enggak perlu tahu. Ini gaya penataan kelas, tapi berlaku untuk kelas offline, bukan kelas online. Karena waktu itu si Sandrock itu belum tahu 2008 bakal ada pandemi. Jadi dia enggak mengatur apakah ada kelas, gaya penataan kelas online, enggak diatur. Baik. Nah, media pendukung, kita lihat ada media yang tidak diproyeksi, media yang diproyeksikan, audio, video, multimedia, proses komputer. Jadi kalau teman-teman nanti di dalam proses mengajar itu foto video, ya mau enggak mau videonya disiapin. Dicoba dulu. Jangan sampai kita sudah sok yakin saja, tapi ternyata ketika di-onkan, eh, videonya enggak jalan. Nah, kalau videonya enggak jalan, utak-atik, utak-atik akan menghabiskan waktu. Nah, itu juga jadi tidak bagus di dalam proses belajar. Jadi kesimpulannya, ketika kita merencanakan penyajian materi pelatihan, ada empat hal. Materi pembelajarannya dia, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan lingkungan pembelajaran. Nah, ini semua disiapkan kemarin, di pada saat merancang model pembelajaran, ini pun juga sudah kita singgung ya. Nah, hari ini lebih ke eksekusinya saja. Oke. Hubungan kerja antara instruktur dengan peserta. Ini berdasarkan perjanjian kontrak, dan lain sebagainya, kalau dia adalah dari eksternal. Oke. Tapi penting untuk bisa membangun, menjalin hubungan ini, penekanannya adalah bagaimana kita bisa menciptakan satu hubungan kerja yang positif, yang baik gitu ya. Karena, kalau misalnya gini, ini yang seringkali unik gitu. Kenapa? Kalau misalnya yang ngajar itu HRD-nya, itu seringkali orang banyak defense. Tapi, kalau yang ngajar itu orang lain, itu cenderung mudah diterima. Nah, ini PR, kenapa materi ini penting banget buat kita harus dipahami gitu. Bahwa menjalin hubungan kerja yang baik pada antara beserta dengan trainer, dengan pemateri, itu sangat penting. Yang muncul harusnya adalah satu, trust. Saya waktu itu pernah, pertama kali saya ngajar dan dibayar. Pertama kali saya ngajar dan dibayar. Jadi, kalau di Pasuruan itu ada, saya itu di perusahaan yang lebih kecil daripada Yanmar. Nah, kalau di Pandaan itu ada namanya perusahaan Yanmar. Yanmar, alat-alat petanian. Wah, itu gede. Perusahaannya gede banget. Gede. Saya di depannya. Saya waktu itu ada di sebuah perusahaan aluminium foil. Packaging. Oke. Nah, ketika saya masuk ke DC, secara besaran kalah. Kalah gitu loh. Yang tempat saya itu kalah. Akhirnya saya diminta untuk sharing. Nah, ketika untuk sharing, saya sudah dipesen dari awal. Pak, nanti jangan bilang dari publik depan ya. Oh ya, siap. Berarti apa yang harus kita bahasakan nih? Dari organisasi perhimpunan manajemen sumber daya manusia saja. Oh, siap. Oke. Akhirnya kita pakai dari perhimpunan manajemen sumber daya manusia. Itu, teman-teman. Kenapa? Ya, itu nanti jangan sampai muncul. Dari perusahaan lebih kecil. Kita mah lebih gede. Itu udah mereka defense. Mereka udah defense gitu. Nah, yang kedua gini. Waktu itu saya langsung buat gebrakan adalah, gebrakan di icebreaking-nya adalah, saya suruh kenalan. Masing-masing saya suruh kenalan. Tapi kenalannya tidak mengenalkan diri sendiri. Mengenalkan teman sebelah kirinya. Nah, itu. Waktu itu ada satu peserta yang komen. Asik ini. Beda kayak yang lain-lain. Oke. Itu aja saya sudah. Mantap. Terima kasih gitu ya. Jadi, akhirnya tercipta satu, satu apa ya, satu, satu chemistry gitu. Bahwa, oke, saya pas nih. Saya pas nih. Itu aja yang dibutuhkan terlebih dahulu sebagai seorang trainer. Makanya kenapa ini penting banget untuk kita pahami ya, teman-teman. Gitu ya. Oke. Nah, audien bisa dibagi berdasarkan beberapa hal. Ada usia, ada jenis kelamin, ada tingkat pendidikan, ada profesi, suku, karakter, atau personality. Nah, ini ya. Sati-hati. Ya, kalau kita menggunakan bahasa asing ya. Karena kalau nanti kita tahu bahasa asing-nya, terus kita salah juga repot. Alhamdulillah ya, kemarin saya juga sudah di-trial sama salah satu kampus, disuruh ngajar pakai bahasa Inggris. Eh, pusing. Kita ya sudah, materinya harus berapa? Di-delivernya sampai berapa? Empat jam lagi. Itu menggunakan bahasa Inggris. Gara-garanya apa? Gara-garanya dua hari sebelumnya ketahuan. Ya, ternyata ada mahasiswa asal India yang ikut belajar. Ya, mau nggak mau akhirnya apa? Ya, kita yang ngalah gitu ya. Sekian puluh peserta itu harus ngalah dengan tiga. Dengan tiga peserta dari mahasiswa India. Wah, itu Indonesia itu luar biasa kok. Toleransinya sangat luar biasa gitu ya. Jadi, yang minimum karena mereka adalah tamu, kita siap untuk menghargai. Meskipun kita juga kebingungan juga untuk bisa menerjemahkan dalam bahasa Inggris. Beberapa peserta akhirnya kalau bertanya gini, izin, boleh menggunakan bahasa Pak? Ya, sudah silakan. Menggunakan bahasa silakan. Nanti tinggal temannya menerjemahkan saja ke teman-teman yang dari India gitu kan. Oke, teman-teman, nah ini. Pahami audien Anda. Kalau saya seringkali ngomong itu gini. Ada empat karakter peserta. Ada empat karakter peserta. Yang satu, orang itu pingin banget belajar. Ingin-pingin banget belajar. Oke, kalau dia pingin banget belajar, maka saya kelompokan menjadi sarjana. Oke, terus ada yang peserta hadir di tempat pelatihan. Itu tujuannya adalah ingin keluar dari segala rutinitas. yang ada di perusahaan. Maka dia kategorinya adalah turis. Nah, yang ketiga. Yang ketiga ini adalah dia datang. Dia datang itu dengan segala keterpaksaan. Jadi di dalam itu dia stres karena dia terpaksa. Nah, ini karakter peserta yang terpidana. Nah, ada satu lagi nih. Datang ke pelatihan, tujuannya kepengen merusak suasana. Kepengen dianggap sok pinter. Sebenarnya enggak sih, enggak pengen belajar juga. Nah, ini yang saya sebut sebagai teroris. Nah, nanti teman-teman kalau misalnya melatih atau memberikan pelatihan di offline gitu ya. Nah, coba klasifikasi, tanyain ke peserta. Peserta mau kelompok yang mana gitu ya. Pasti enggak ada yang ngaku untuk menjadi teroris. Nah, ketika misalnya mereka memang tujuan awalnya jadi teroris, ketika sudah dibuka di awal, pasti mereka yang teroris tidak akan berani kunjuk gigi. Jadi ya, untuk contoh aja. Baik, teman-teman. Kita masuk di kegiatan pembelajaran ya. Untuk beberapa hal saya skip ya. Teman-teman bisa membaca di materi juga ya. Beberapa hal saya skip. Oke, saya lanjut. Peran instruktur. Monggo, silakan. Saya enggak akan baca satu-satu nih peran instruktur. Harapannya teman-teman yang sudah pernah menjadi instruktur bisa diperdalam saja. Kemudian di sini ada peran peserta latih, tertarik pada topik yang sedang dibahas, dan sebagainya. Oke, ini ya. Memiliki motivasi, melihat hubungan gitu. Saya pernah ketemu dengan salah satu trainer gitu ya. Meskipun trainingnya di BLK ya. Di BLK yang notabene mereka yang sekolah itu adalah mereka yang lulusan SMK, tapi masuk ke kursus yang memang fokus kepada fokus kepada fokus kepada pekerjaan-pekerjaan teknis gitu ya, yang nanti langsung masuk siap kerja. Itu kadang-kadang cara ngajarnya juga aneh gitu ya. Dia bilang, eh, kamu yang tidur, bangun. Kamu enggak mau perhatikan saya, keluar. Orang tidur, orang nyantuk itu kan sebenarnya kadang-kadang di luar kuasa dia. Yang perlu, yang mesti harus dipikirkan adalah, mengapa sampai orang itu tidur? Itu kan gitu ya. Ya, kecuali kalau dia kecapean, enggak apa-apa lah. Tapi kalau dari sekitar, sekarang dari 20 siswa atau 20 peserta, ternyata 10 itu tidur, itu pasti ada yang salah dengan gaya kita dalam melatih. Ini PR juga buat teman-teman yang sekarang jadi trainer untuk bisa mencoba untuk selalu introspeksi gitu ya, selalu introspeksi. Nah, ada tugas tentang ucap instruktur, saya akan skip ya, teman-teman. Nah, ini kalau kita bicara mengenai proses belajar-mengajar, ada kurikulum dan silabus, di mana ada topik, ada tujuan belajar gitu ya. Nah, kemudian ada memilih isi pelajaran, memilih metode mengajar, memiliki kegiatan peserta, menyiapkan alat peraga, menyiapkan. Nah, ini merupakan alur proses belajar-mengajar yang teman-teman tinggal pakai untuk bisa dilakukan centang saja. Sebaiknya centangnya mau apa? Dicentang. Oh, topiknya sudah ada, isi pelajarnya sudah ada, metodenya sudah ada, memiliki kegiatan. Nah, biasanya ini sudah akan input ke dalam apa? Lesson plan maupun silabus. Gitu ya. Oke, teman-teman. Nah, sebelum masuk ke langkah ketiga, ada pertanyaan, Monggo? Sembilan, langkah training efektif. Saya buka untuk yang bertanya. Cukup jelas atau cukup tidak jelas? Oh, Pak Hidayat, just info. Dulu mahasiswa dari IKIP sudah diajari pelatihan kelas jarak jauh via televisi alias online. Oh iya, waktu itu kalau enggak salah, kita pakai ya, di waktu jamannya televisi itu ada UT, universitas terbuka gitu ya. Oke, thank you Mas Miki. Template dari saya sudah dikirimkan ke grup. Silahkan bagi teman-teman yang kira-kira nanti kalau kita bicara di evaluasi pelatihan, itu bisa dipakai. Baik. Teman-teman, kalau tidak ada perjalanan, saya langsung lanjut ke agenda tiga ya. Teman-teman, kalau yang tadi, sifatnya teknis semua. Teknis dan kadang-kadang ada yang konseptual. Teman-kadang yang konseptual, silahkan teman-teman bisa belajar. Saya masuk ke agenda tiga adalah sembilan langkah training efektif. Mungkin sembilan langkah training efektif ini juga mengadopsi yang namanya road training needs analysis ya, tapi enggak apa-apa. Itu melengkapi ya, melengkapi sembilan langkah training efektif. Teman-teman, minta tolong, teman-teman, coba identifikasi sembilan langkah training efektif, sembilan langkah itu sudah dijalankan apa belum. Seperti itu ya, kalau misalnya ada tambahan, monggo, kita jadikan 10, 11, 12 versi HR Wiki, monggo, silahkan gitu ya, supaya sembilan langkah training atau langkah trainingnya bisa menjadi lebih-lebih-lebih efektif. Ayo. Baik. Step satu, HRD akan memberikan training needs form. Di dalam training kita kemarin, maka ketika bicara training needs form, maka koridornya adalah, koridornya adalah gunakan performance relationship map. performance relationship map. Saya enggak cabarin di sini ya teman-teman ya, ada performance relationship map. Bangun mereka proses berpikir aja, mengapa butuh training? Mengapa butuh training? Teman-teman, sekedar mengulas yang kemarin, monggo, silakan share ke saya. Ada tiga needs, tiga kebutuhan pelatihan, tiga jenis kebutuhan pelatihan, berbasis apa, berbasis apa, dan berbasis apa. Ada yang masih ingat, silakan menjawab di chat. Ayo. Atau langsung open mic, monggo. Ada yang masih ingat? Dua hari yang lalu, kebutuhan pelatihan berbasis apa? Satu, berbasis apa? Dua, berbasis apa? Tiga. Ayo. Wah, ayo. Pada lupa nih ceritanya. Aduh, ayo. Silakan, silakan. Saya tunggu. Ayo. Kebutuhan pelatihan, kebutuhan pelatihan. Ayo. Wah, ini kok enggak ada yang muncul. Mas Sutanto mungkin masih ingat. Tak, Bambang, ada. Monggo, silakan. Yang mau menjawab? Ada Mas Sutanto, kemarin ikut. Mas Wirakni ikut. Ayo. Mas Yusuf ikut. Ayo. Apa kemarin? Tiga needs analysis. Berbasis apa? Satu, berbasis apa? Dua, berbasis apa? Tiga. Ayo. Berbasis kompetensi. Berbasis kompetensi itu, berbasis kompetensi itu, ya, tapi bahasanya bukan di berbasis kompetensi. Ayo. Bahasanya bukan di berbasis kompetensi. Memang iya. Salah satunya adalah kompetensi. Kompetensi itu karena ada di jabatan dia. Berarti dia berbasis apa? Berbasis kebutuhan operasional. Ayo. Organisational based. Oke, Mas Arti. Yang kedua apa, Mas? Mas Arti. Organisational based. Yang kedua, job based berbasis jabatan. Yang ketiga, oke, Mas Sutanto. Berbasis portion atau kebutuhan individu yang nanti arahnya adalah untuk promosi atau pengembangan diri dari si karyawan. Good. Thank you, Mas Sutanto. Thank you, teman-teman. Thank you, Mas Arti. Thank you, teman-teman. Baik. Nah, itu adalah tiga needs yang harus kita pahami. Ada yang berbasis organisasi. Artinya apa? Yang harus dipahami oleh seluruh karyawan. Maka itu menjadi pelatihan berbasis organisasi. Tapi kalau kita bicara berbasis kompetensi, itu ada di jobnya. Job itu, di jabatan itu, butuh kompetensi apa? Itu yang harus dipenuhi oleh si pemegang jabatan. Kalau person, ketika dia akan di-upgrade, dipromosi, dikembangkan, kira-kira dia harus memenuhi kompetensi apa di level atasnya atau di level sebelah-sebelahnya ketika dia harus diperkaya pekerjaan dia. Gitu, ya, teman-teman. Oke. Nah, di sembilan step ini harus clear. Training niche form itu akan muncul. Tetapi dasarnya pakai apa? Performance, relationship, map. Apa standarnya? Apa kondisi saat ini? Gapnya apa? Dari gap itu, apa yang harus digarap atau yang diselesaikan? Gitu ya. Itu yang step satu. Nah, di training niche form itu, kenapa harus ada di para pihak? Karena ada formalitas. Jangan, saya butuh training ini. Terus nggak dicatat. Ketika itu nggak dicatat, ujung-ujungnya eksekusinya mau kapan dan lain sebagainya nggak jelas. Dan itu menjadi satu. Nah, ketika ada training niche form, ada satu komitmen. Ada satu komitmen. Oke, teman-teman. Step kedua. Saya lanjut di step kedua adalah analysis, designing, dan preparing. Ini masih di materi kemarin. Ada training niche analysis. Dari mana? Mau dari gap analysis? Dari designing effective training ya. Kemudian kita akan menciptakan atau preparing effective training yang dibutuhkan. Ketika kita sudah mendesain. Gap-nya dari mana? Bisa jadi gap-nya dari, kalau kemarin ya kita bicara di merancang, itu gap-nya dari kinerja, dari penilaan kompetensi, gitu ya. Atau kemudian dari kebutuhan-kebutuhan organisasi yang sudah dipersyaratkan di management mutu, atau di kebijakan, ataupun dipersyaratkan oleh klien dan lain sebagainya, oleh customer gitu ya. Nah, itu ada di sana. Nah, maka ketika kita tahu gap-nya, maka kita akan bisa menentukan training yang efektif. Nyiapin modulnya, modulnya apa, perangkatnya apa, wah pokoknya semuanya harus disiapin. Sesuai dengan niche analysis-nya. Jadi jangan cuma sekedar menggugurkan apa ya, menggugurkan kewajiban gitu loh. Saya sudah sampaikan juga di kelas yang kemarin gitu ya, bahwa sampai ada production manager saya, itu hanya buat training niche analysis, itu hanya tiga. Terus dia bilang, udah Pak Dwi itu cukup. Loh, Pak, karyawan jenengan itu ada 200 lebih. Terus kebutuhan pelatihnya hanya ada tiga gini. Emang bisa? Gak apa-apa, Pak Dwi. Kan itu untuk menutup apa? Untuk menutup ini, menggugurkan kewajiban di SOP gitu kan. Ini gak bisa kayak gitu. Itu ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini gap analysis kita sudah kemarin bahas ya. Ada kebutuhan dari job, dari organisasi, dari job maupun dari person. Nah, ini adalah job description, di mana job description akan selalu muncul yang namanya kompetensi. Teman-teman, sebenarnya kompetensi itu diambil dari mana sih? Apakah tiba-tiba kita awang-awang aja melihat orangnya, terus kita munculin kompetensi? Enggak. Teman-teman harus lihat dari mana? Tugas dan tanggung jawab, serta kewenangan. Nah, itu yang paling utama biasanya, memunculkan yang namanya kompetensi. Ya, gitu. Dari situ. Melakukan administrasi, melakukan atau menjalankan administrasi HR. Nah, itu ada mentasnya. Aktifitasnya apa? Aktifitasnya apa? Nah, dari situ akan muncul. Untuk bisa aktivitas itu, maka apa yang harus dia kuasai? Keahlian apa yang harus dikuasai? Nah, itu yang menjadi perseratan di kompetensi. Itu ya teman-teman ya. Baik. Nah, teknik training ada on the job, ada off the job. Ada on the job, ada off the job. Nah, sekarang banyak banget yang sedang digarap itu adalah ke on the job. Teman-teman ya, ke on the job. Baik, makanya dengan program pemagangan, maupun ada program yang melatih biar di tempat kerja. Kalau sekarang praktek kerja lapangan ya, kalau anak-anak SMK itu masih ada. Meskipun sekarang sangat-sangat dibatasi karena adanya pandemi, jadi ya mau nggak mau ya mereka belajarnya juga jadi nggak jelas gitu ya. Masa orang teknik belajarnya pakai online, bingung alatnya di mana. Tentunya kalau di rumah, juga di rumah semakin-masing juga nggak mungkin ada alat gitu ya. Nah, itu yang sekarang masih ada kondisi yang sangat-sangat ini ya. Kemarin saya sempat diminta oleh salah satu SMK untuk nguji. Nguji apa? Nguji accounting. Nguji finance gitu ya. Nah, termasuk menggunakan software. Terus saya tanya, software itu mereka lakukan nggak? Maksudnya mereka sudah terbiasa nggak dengan software itu? Ya, buru-buru Pak Dwi. Ada yang nggak punya laptop. Mereka belajarnya juga kedatang dari apa? Dari internet. Ya, repot gitu ya, teman-teman. Oke. Nah, desain training. Sekali lagi untuk melakukan desain training, perhatikan dengan efektivitas biaya. Kita pada saat membuat desain itu, kita tentukan. Dia mau online, ya sorry, mau dia online atau offline. Atau dia mau pakai eksternal atau internal. Nah, itu bagian dari yang harus kita kaji ya, dari efektivitas biaya. Materi yang dibutuhkan. Kelayakan fasilitas. Minat dan kemampuan trainee. Atau kemampuan trenernya. Kemudian ada yang namanya prinsip pembelajaran. Ya, ada namanya prinsip pembelajaran. Nah, kita lihat prinsip pembelajaran. Ada namanya partisipasi, ada pengulangan, ada relevansi, ada penyajian, ada umpan balik. Kemarin ada satu sesi, saya diminta untuk menjadi pemateri di sesi National Coaching. National Coaching Session. National Coaching itu, National Coaching Forum. Nah, di situ satu hal yang saya angkat, teman-teman. Trainer versus coach. Trainer versus coach. Nah, itu yang saya tangkep di situ. Nah, kembali ke prinsip pembelajaran, justru malah saya sekarang banyak menggunakan teknik coaching. Teknik coaching yang saya sampaikan. Ketika seseorang itu bertanya ke saya, maka saya akan bertanya balik. Saya akan bertanya balik. Nah, itu. Itu yang saya pakai sekarang menggunakan teknik coaching. Artinya, saya berusaha menciptakan atau membangun ide. Terkait dengan apa teknik coaching saya pakai? terkait dengan tindak lanjut atau aktiviti atau membangun mindset. Contoh. Kalau misalnya si peserta nih nanya. Cak, saya sudah mau lakukan apa yang sudah diajarkan ke saya, Cak, terkait dengan merancang modul kompetensi. Sudah saya buat, Cak, merancang modul kompetensi. Tetapi bos saya, Cak, bos saya. Tidak mau, Cak. Loh, kenapa? Katanya bos saya. Itu mah buat kamu saja. Buat perusahaan. Buat perusahaan itu tidak penting. Oke, baik. Maka pertanyaan saya berikutnya adalah, paham tidak apa yang sudah kamu pahami tentang kebutuhan bos, kebutuhan organisasimu, terkait dengan kompetensi? Kira-kira bos merasa penting tidak adanya kompetensi? Menurutmu? Sudah. Kayaknya sih tidak pernah ngobrol, tapi kan ini bagus, Pak, kalau misalnya dipakai untuk proses pengembangan orang. Iya, itu bagus. Kalau dipakai untuk pengembangan orang, itu bagus. Tapi problemnya adalah, dia punya persepsi bagus itu, apakah se-level dengan bagus yang kamu punya? Gitu saja. Kalau masih belum sama, berarti masih ada masalah. Oke, kira-kira menurutmu apa? Jadi, seringkali beberapa ada pertanyaan di situ. Jadi, menurutmu bagusnya di mana? Menurut kamu, apakah sudah se-level? Level bagus dan level tidak bagusnya, menurutmu kamu yang lebih tinggi atau bos yang lebih tinggi? Mengapa kamu yang lebih tinggi? Berapa lebih tingginya? Ada nggak upaya buat kamu untuk bisa membuat bos itu punya satu level dengan pemisiran kamu? Apa yang harus kamu lakukan? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan coaching yang saya deliver kepada mereka-mereka, kepada para peserta, ketika proses belajar dengan saya. Ada umpan balik masuk. Partisipasi, saya ajak ngobrol. Pengulangan, saya bila perlu tanya lagi. Benar nggak seperti itu? Benar nggak seperti itu? Oke, relevansi, ada nggak keterkaitannya dengan prosesnya? Pada saat penyajian, nah ini teman-teman, penyajian ini yang kadang-kadang dipahami secara berbeda. Karena pada dasarnya orang di coaching itu kan ditanyain. Itu saya sempat diprotes dengan salah satu peserta saya yang dipandaan. Dia adalah perusahaan tembako, perusahaan cerutu terbesar di dunia. Tapi produknya nggak dijual di Indonesia. Di sini hanya mampir saja, produksi saja. Nah, itu sempat bilang, komentarnya gini, Pak, saya jangan ditanyain terus, karena dia tanya, Pak, tanyain lagi, Pak, tanyain lagi, Pak, tanyain lagi. Tapi di akhir dia bilang, iya ya, Cak, jadinya saya yang mengambil keputusan, mengambil kesimpulan atas apa yang saya sampaikan, atas masalah yang saya punya. Nah, itu teman-teman. Sometime nanti kita akan bicara tentang coaching. Oke, step ketiga itu ada namanya pre-training meeting. Oke, teman-teman, siapa yang sudah pernah melakukan pre-training meeting atau sekarang sudah menjadi di prosesnya? Ini jarang biasanya perusahaan melakukan. ya, pre-training meeting. Nah, di sini tegas nih. No pre-training meeting and no complete form is no training. Itu ternyata. Kenapa? Karena di training meeting, nanti saya cari formnya, saya ternyata kayaknya sih belum kekirim dengan, belum dikekirim, belum kekirim tadi. Nah, di pre-training meeting itu clear. Atasan dengan si karyawan, dengan HRD, ketemu. Sepakati. Kamu nanti belajar ini itu targetnya apa. Jadi sudah disepakati dulu antara siapa? Antara HRD dengan atasan, dengan si trainee yang nanti akan berangkat. gitu. Kalau misalnya dia bilang, oh saya sih nggak butuh. Loh, kenapa kamu nggak butuh? Atasanmu merasa kamu butuh kok. Eh atasan, apa sih sebenarnya harapanmu ketika dia nanti di training? Bisa jadi trainingnya jalan terus, atau bisa jadi nanti trainingnya akan berubah? Gitu ya. Empat, lakukan training efektif. Nah, salah satunya apa? Kita kemarin, tadi sudah kita buat kan ya, salah satunya adalah menyiapkan media pembelajaran. Ada media pembelajaran, ada metode pembelajaran, gitu ya. Nah, itu yang tadi cepat kita bahas di agenda dua. Di agenda dua, itu sudah kita bahas. Bagaimana caranya, atau minimal, apa saja yang bisa mensupport bahwa training itu bisa dijalankan secara baik. Baik, kita lanjut. Nah, menetapkan komitmen. Training menuliskan pengertian bahasan materi training sebelum dimulai. Biasanya gitu ya. Oke, apa harapan kalian? Menurut kalian, menurutkan leadership itu apa? Silahkan ditulis. Leadership itu apa? Satu. Terserah mereka nulis apa saja. Kita pempelin semua pokoknya. Nah, nanti setelah itu, oke ya, ini ya, kita klasifikasikan dulu ya. Nah, nanti silahkan, ini diingat-ingat tulisannya siapa. Pada saat akhir nanti, kita akan review. Apakah pemahaman leadershipnya berubah, atau masih tetap sama? Nah, itu sebagai cara bahwa kita melihat ada perubahan mindset enggak? Ada perubahan persepsi enggak terkait dengan leadership? Nah, gitu. Oke ya, baik. Suasananya santai, fokus pada materi, interaktif antara pesertanya, jalan, training menuliskan apa yang sudah dibahami setelah training. Oke, ini ya, jadi ada mindset yang berbeda. Ada mindset, ada perubahan dari, perubahan dari, perubahan dari definisi, atau pemahaman dia terhadap definisi satu agenda, gitu ya. Baik. Lima, lakukan evaluasi, lakukan testing, dan kasih sertifikat. Ya, nah, teman-teman sudah dapat dong sertifikat dari Mas Miki, setiap kali selesai, setiap selesai belajar, gitu ya. Nah, ada evaluasi training, nanti kita akan bicara ya, evaluasi training ada level satu sampai level lima. Ada testing, testing itu masuk ke level dua. oke, sertifikat, nah, successfully completed sama, attended, attended, certificate, ya, artinya apa? Kalau misalnya dia attended saja, ya dia karena hadir. Tapi kalau dia successfully, dia sudah menyerahkan bukti, punjuk kerja, atau tuntutan bahwa dia benar-benar membuktikan, sudah mengimplementasikan hasil belajar. Nah, itu successfully completed. Ya, successfully completed. Nah, ini, teman-teman, jadi, saya sudah mencoba untuk membuat satu program SKKNI itu dengan cara apa? Dengan cara tetap memonitor result. Memonitor result. Jadi, siapa saja pesertanya, apakah sudah menyerahkan dokumen portfolio atau belum? Nah, itu. Kalau dia belum menyerahkan portfolio, berarti dia masih belum successfully. Gitu. ini kalau misalnya diadopsi sama teman-teman HRWK akan luar biasa. Enam, action plan and measurement. Jadi, kalau sudah selesai belajar, apa action plan berikutnya? Apa action plan berikutnya? Jadi, kalau saya sudah habis, saya sudah belajar leadership. Oke, ada enggak yang akan kamu lakukan ketika nanti kamu sudah mengimplementasikan setelah proses belajar hari ini? Ya, Pak. Apa? Saya tiap pagi akan briefing. Oke, dan setiap briefing saya akan buat noturland meeting. Noturland meeting itu saya akan diskusikan kepada atasan dan setiap sore itu kita bahas lagi. Apakah sudah terlaksana yang di noturland meeting tersebut? Itu boleh. Oke, tak catat ya ada namanya form tindak lanjut ya. Ada form tindak lanjut. Nah, di form tindak lanjut kita catat apa saja yang nanti akan dilakukan. Listen plan. Ukuran keberhasilannya apa. Tuh, ya. Nah, itu menjadi satu menjadi satu tools untuk kita bisa memonitor bahwa training kita sudah tereksekusi apa tidak, tertindak lanjuti apa tidak. Kalau cuma training kemudian selesai terus kemudian dua bulan atau sebulan lagi jangan kan nunggu sebulan. seminggu kemudian kita lupa terus enggak diapa-apain. Itu percuma. Kita ikut training. Ya, teman-teman. Coba dibiasakan untuk selalu membuat tindak lanjut atas hasil training. Apapun, apapun. Bukan hanya dari grupnya HRWiki. Apapun, teman-teman. Kalau sudah mendapatkan program pelatihan, apa yang teman-teman bisa simpulkan atas program pelatihan tersebut dan apa action plan-nya, teman-teman. Ya. Oke. Level 7, follow-up and coaching. Ada input, ada proses, ada output. Ya. Oke. Kemudian dari sini atasan akan bersama HRD melakukan evolusi kinerja secara bertahap dan melakukan coaching bila diketemukan penyimpangan. Siapa yang melakukan coaching? Sudah mulai dilatihkan kepada siapa? Kepada para atasan. Jadi ya, kepada para atasan. Wajib sudah jalan coaching. Itu wajib. mereka harus bisa. Setup 8 adalah measuring training result. Ini sampai dengan level 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nanti kita akan diskusi sampai dengan level 5. Jadi ya, measuring training result. So, berikan apresiasi. Apakah berupa pihak atau berupa rencana atau buat provo? Silakan. Silakan. Ada bonus, karir, penghargaan lain itu silakan. Itu sebagai apresiasi atas keberhasilannya karyawan. Baik. Tuh, teman-teman. Sebelum ke agenda 4 untuk melaksanakan pelatihan. Ada pertanyaan? Silakan. Yuk. Saya bingung nih, kalau enggak ada pertanyaan itu dua kemungkinan. Enggak ngerti? Atau enggak tahu? Ayo. Tanya, Kak Dwi. Lanjut, Mas Yusuf. Baik, terima kasih. Yang saya tanyakan, yang pertama, bukti successfully komplit tadi. Ini kan setelah pelatihan ada penugasan begitu ya? Yes. Ada penugasan. Apakah setiap pelatihan, setiap training karyawan itu kita perlukah atau memang kita bedakan mana yang perlu adanya penugasan pasal training ataukah semua training itu lebih baiknya dikasih apa namanya tugas pasal training. Sehingga secara total kita bisa mengetahui keberhasilan training itu bisa terimplementasi di lapangan atau tidak. kalau misalkan hanya pada bukti kesuksesan training itu kita kembalikan pada seksen atau kembalikan pada user dinilai oleh user apakah itu sudah cukup seperti itu. Terus untuk apa namanya bukti-bukti kesuksesan secara komplit pelatihan itu tadi dikatakan portfolio gitu ya. Selain portfolio mungkin ada ini lagi Cak Dwi yang mungkin kalau portfolio kalau karyawan kita lebih dari 300 kan mungkin personil dari HR akan cukup kesulitan seperti itu. Terima kasih. Oke, Mas. Saya jawab pertanyaan pertama. Mas Yusuf. apakah selalu semuanya itu diberikan sebuah untuk mendapatkan komplit training itu harus menjalankan penugasan dan lain sebagainya. Maka saya balikin kepada tujuan belajar, Mas. Tujuan belajarnya apa dulu? Karena ketika kita bicara tujuan belajar tujuan belajar maka apakah nanti akan membutuhkan perubahan perilaku ataukah hanya sekedar membutuhkan knowledge. Contoh nih, simple. Contoh. Sosialisasi visi-misi perusahaan. Apakah ada tindak lanjut? Enggak. Yaudah, selesai sosialisasi visi-misi ya sudah. Tapi mungkin di satu sisi tindak lanjutnya bukan karena dia harus menghafal cocah duit. Apa tindak tindak lanjutnya? Tindak lanjutnya adalah mereka misalnya ada kelompok, ada kita buat kelompok nih, visi-misi sudah dibuat, visi-misi value sudah di-share ke teman-teman. Terus kita kasih penugasan supaya kita memastikan bahwa mereka mampu. Akhirnya disuruh buat misalnya karya tulis atau silakan membuat analisa atau silakan mengusulkan bahwa perilaku apa saja yang sesuai dengan nilai-nilai organisasi misalnya seperti itu. Ya itu silakan. Itu dipakai sebagai bentuk kalau untuk memastikan bahwa dia lebih paham dengan cara seperti itu. Ya dia nanti setelah dia mengirimkan maka dia akan dimasukkan ke dalam mendapatkan sertifikat kompletary ini. Saya balikin lagi kepada tujuannya Mas Isu. Ya tujuannya. Kalau memang tujuannya adalah harus ada perubahan perilaku harus ada perubahan mindset atau harus ada sesuatu yang bisa membuktikan kepada kita untuk membuktikan untuk kita kita tahu bahwa dia punya update atau upgrading maka silakan dilakukan. Ya itu dari sisi untuk yang pertama. Yang kedua terkait dengan kalau karyawan kita 200-300 dan mereka harus buat perubahan perilaku maka jangan pakai HRD Mas. Jangan semuanya ada di HRD. Yang paling penting yang paling bisa menentukan bahwa perilaku tersebut berubah atau yang menilai bahwa perubahan itu sudah efektif itu adalah atasan. Itu adalah atasan. Maka libatkan atasan Mas. karena kalau tidak dilipatkan atasan yang saya khawatir maka bebannya di HRD semua Mas. Kalau di HRD semua yang saya takutkan ujung-ujungnya akan terjadi akan terjadi kita yang keteteran kalau kita keteteran kita tidak akan efektif. Beneran, kita tidak akan efektif. Baik. Saya juga sudah share untuk form terkait dengan yang nine step pelatihan yang efektif ke Mas Miki. Nanti dia akan share di grup. Tapi sambil saya coba saja karena sepertinya tadi sudah ada pertanyaan juga terkait dengan pada pre-training meeting apakah semua peserta berikut L1 manajernya ikut serta meeting atau bisa sampling saja. Pertanyaan saya Mbak Betty. Siapa yang nanti paling tahu itu adalah kebutuhan pelatihan buat karyawan dan paling bisa melakukan monitor atas hasil pelatihan? Direct superiornya. Direct superiornya. Oke. Kalau bisa melibatkan direct superiornya libatkan direct superiornya. Terus. jadi teman-teman siapa yang bisa memonitor jangan kemudian gini ada nggak kejadian? Ada. Direct superiornya supervisor. Kita ragu. Kita itu ragu. Padahal sebenarnya supervisor yang paling bisa melihat dia mampu atau tidak. Akhirnya apa? Kita membawakan kepada section head-nya. Hei section head kamu monitor ya. Section head ngurusi tidak cuman di internal di grup itu saja. Kalau serutannya cuman 10. Yang dibawain cuman 10. Nggak apa-apa. Yang dibawain ada 100-200. Head-nya harus mikirin orang satu di antara 100-200. Maka libatkan yang di situ. Saya akan coba buka satu materi yang apa contohnya untuk pre-training meeting itu. Saya coba kasih contoh. Untuk materi saya sudah untuk form ini saya sudah share ke Mas Miki. Ini ada training request, ada training program planning, ada training testing form. Oke, sebentar. Saya masuk ke lapiran 9 step. Sebentar. Nah, ini. Teman-teman, saya share dulu. Ini adalah form pre-training meeting. nama partisipannya siapa, departemen jabatannya siapa. Boleh aja, kalau itu dijadikan kelompok, silahkan aja. Kalau dijadikan kelompok, selamat. Teman-teman bisa itu nanti ngukurnya dari keberhasilan kelompok, boleh. Oke, nama program trainingnya apa. Nah, disini harapan manajernya apa, atau harapan atasannya apa, dia dikirim training itu. Nah, harapan partisipan apa? Ini yang harus sinkron. ini yang harus sinkron. Kalau ini nggak sinkron, yang kita khawatirkan, tujuan training itu nggak akan efektif. Mau tipe nyapa aja loh ya. Mau dia, silahkan Pak Betty. Berarti untuk pre-training meeting itu bukan, sorry, persepsi saya mungkin agak salah penangkapannya, karena di penangkapan saya, saya dikumpulin dulu semua, berikut L1 manajernya, mungkin tidak seperti itu ya Pak Dwi ya. mungkin sebaiknya saya satu persatu datangi mungkin seksion ini saya ngobrol dulu dengan peserta dan atasannya, kemudian nanti waktu yang berbeda saya datangi lagi peserta yang lain berikut L1 manajer, mungkin seperti itu kali ya konsepnya ya Pak ya. Kalau misalnya dia di satu departemen, kumpulin saja semua, obrolin. Tapi kalau berbeda-beda. Nah, kalau berbeda-beda ya karena berbeda manajer ya, bisa jadi kita harus akan ngobrolin dengan masing-masing gitu ya. Apa itu efektif Pak? Apa itu efektif? Apa itu efektif? Maksudnya, Pak Dwi tadi bilang jangan sampai HR-nya repot gitu ya. Betul, betul, betul. Nah, ini kan kita akan bicara gini nih Pak Hidayat. Saya akan balikin kepada bagaimana kita melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan gitu ya. Berset kita melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan. Ini itu apakah efektif atau tidak efektif akan tergantung kepada keterpatan kita di dalam menentukan training net analysis, satu. Yang kedua, kesadaran para peserta atas pengembangan diri. Oke. Kalau di dalam, kalau misalnya, kalau di dalam organisasi tersebut sudah muncul budaya belajar, mungkin ini nggak perlu. Oke. Tapi untuk perusahaan-perusahaan yang masih baru, yang harus dipaksakan, yang harus dipaksakan untuk memiliki pemahaman training secara positif antara atasan manajer, kemudian dengan partisipan atau dengan para peserta, maka menurut saya wajib untuk kalau bisa dilakukan. Kalau bisa dilakukan. Nah, kalau jumlahnya banyak, maka kita ambil kelompok. Kita ambil kelompok. Atau kita misalnya, oh ini lidernya saja, oh tim situ ada orang yang paling dituakan. Ya sudah, kita ambil dia yang dituakan. Artinya gini, teman-teman, lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Nanti kita akan ukur seberapa efektif itu terhadap hasil belajar. Kalau akhirnya sudah menjadi budaya belajar, artinya sudah tahu ini butuhnya apa, kamu harus pisahnya apa, ya itu hal-hal yang sifatnya sangat-sangat menghabiskan waktu di administrasi, itu kita bisa kurangi. Itu. Saya balikin lagi kepada gini, ini saya pernah lakukan karena memang saya betul-betul ingin membangun kesadaran tentang pelatihan dan pengembangan itu. Itu saja. Jadi, harus memberikan proses pembelajaran kepada mereka. Nah itu, gimana caranya? Karena yang paling sering terjadi itu apa? Manager itu menyerahkan ke HR. Udah itu tugasnya HR. Itu tugasnya HR. Itu tugasnya HR. Itu masalahnya, Pak. Jadi, waktu itu saya lakukan karena saya punya masalah itu. Itu jadinya. Itu, Pak. Kembali, Pak. Kembali ke kebutuhan peserta. Empat karakter tadi, Pak. Apakah dia memang ingin belajar atau karena terpaksa. saya begini, kalau yang pertama kali, kalau saya selalu pasang harga, pasang overview itu, saya yakin mereka itu bukan keinginan. Ada keterpaksaan. Terpaksa karena tugas, karena tugas kantor, atau positifikasi, apapun itu. Jadi, makanya saya tidak pernah berharap bahwa mereka datang karena keinginan tulus. Tapi kalau ada itu, ya bagus. Kembali ke pertanyaan Bu Betty tadi. Kalau selama ini, saya serahkan itu ke pimpinan Departemen. Ya. Gitu aja. Gimana, Pak? Setuju, Pak. Jadi gini. Karena kadang-kadang di Indonesia pendekatan struktural itu lebih ampuh daripada pendekatan moral. Ya. Setuju, Pak. Jadi kenapa di sini muncul harapan manajer sama harapan partisipan itu sebenarnya tekniknya, tekniknya itu adalah mereka ketemu. Gak bisa kemudian satu-satu. Harus mereka ketemu. Karena itu sepakat bareng nih ceritanya. Nah, di sini ada komitmen manajer juga. Komitmen partisipan apa? mempersiapkan diri, mental kemantapan diri, dan kemampuan mengubah diri selama training, mengikuti seluruh training dengan baik. Setelah training, apalah gitu ya. Nah, komitmen manajer apa? Mendukung sepenuhnya program training, membimbing dan membina partisipan. Ini kita sepakati di awal, jangan sampai mereka itu hanya membebankan atau memindahkan pekerjaan training itu kepada si HRD. Terus nanti kalau gagal pelajarannya, sorry, gagal tidak memberikan perubahan positif, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah mereka marahin HRD, karena programnya HRD yang salah. Padahal harus butuh di sini nih, komitmen manajer atau pimpinan. Itu. Nah, di sini, tanda tangan nih ceritanya. Nah, ini mau manajernya, mau section head-nya, mau supervisor-nya, silakan. Itu yang bisa menentukan siapa yang tanda tangan di sini adalah job desk-nya. kalau misalnya job desk-nya si supervisor itu, dia ikut, sebagai kewenangan adalah dia punya hak untuk mengirimkan orang, untuk menugaskan orang training, maka dia tanda tangan di situ. Di job desk ya, di job desk ada kewenangan di situ. Nah, kalau dia kewenangannya tidak di situ, kewenangannya jadi head, ya mau nggak mau head-nya yang harus banyak untuk diajak diskusi. Ini jadi alat pembelaan HR ya, bahwa pembelaan HR ya. Job desk-mu, Pak, manajer itu job desk-mu loh, tersilatkan juga, kamu bertanggung jawab atas perubahan timmu. Iya. Nah, karena di dalam, kalau di SKKNI yang 307, 307 itu, ada satu unit kompetensi yang namanya mengembangkan peranan pemegang jabatan lini, Pak. itu ada di 307. Saya, UK-nya nomor berapa saya lupa. Nah, di mengembangkan peranan pemangku jabatan lini itu menuntut bahwa, menuntut bahwa ada peran dari pimpinan untuk bisa menjalankan fungsi HR. Ya, menjalankan fungsi HR. Nah, salah satu tools yang harus dipakai sebagai trigger atau sebagai acuan itu adalah jobdesk. Di jobdesknya ada nggak kewenangan? Ada. Ya udah, lakukan. Jobdesknya, melakukan teguran, memberikan pembinaan. Ada nggak? Ada. Ya ada, lakukan. Itu kalian yang lakukan, bukan HR yang lakukan. Nah, itu. Jadi, betul-betul mau HR for an HR-nya juga jalan. Mereka punya fungsi itu. Karena memang lebih dekat dengan peran mereka dalam pengembangan dan pembinaan karyawan. Ini kita diarahkan ke kapital, human kapital. Tidak sadar. Tak paksa pokoknya. Oke, teman-teman. Oke, baik. Terima kasih. Saya mau tanya sedikit nih, Cak. Gimana caranya seorang HR bisa melakukan identifikasi atau menganalisa training-training apa saja yang diperlukan untuk departemen tertentu atau untuk seluruh dalam satu organisasi tersebut. Misalkan dalam jangka pendek dan juga jangka panjang. Seperti itu. Nah, karena kan biasanya kita HR itu disuruh buat semacam training plan program gitu ya untuk satu tahun ke depan. cara menentukan itu caranya seperti apa gitu, Cak? Saya meskipun sudah pada tataran tertinggi di fungsi profesional HR maka akan menyampaikan ke Mbak Puto saya tidak akan pernah sanggup untuk menyusun kebutuhan pelatihan kepada seluruh jabatan di organisasi tersebut. Dan jabatan jawaban ini pasti sama dengan jawabannya Pak Hidayat Mufti bahwa tidak akan bisa mampu mengidentifikasi Tugasnya HR apa? Memfasilitasi proses penyusunan memberikan pelatihan atau memberikan pelatihan atau pembelajaran kepada para user bagaimana caranya mengidentifikasi kebutuhan pelatihan. Karena mereka yang paling pintar paling tahu paling paham apa kebutuhan pelatihan di tempat mereka dan khususnya kepada para anggota-anggotanya. Gitu. Jadi PR-nya apa? Kasih pelatihan tentang HR for non-HR bahwa HR itu adalah responsibel terhadap pengembangan SDM di departemen mereka. Yang accountable siapa? Yang punya tanggung beban siapa? Adalah atasan di departemen tersebut. Gitu, Mbak. Jadi kalau saya ditanya, bagaimana caranya? Saya nggak pernah tahu caranya. Tapi yang saya lakukan adalah saya akan mengajak mereka, mengajak mereka, memfasilitasi mereka, gitu ya. Buat job desk. Buat job desk itu kerjanya siapa? Buat job desk itu kerjanya atasan. HRD, tak ajarin bagaimana caranya senjob desk. Betul, betul. Gitu ya. Oke, siap. Betul, betul, Ca. Ini kita ada pertanyaan lagi, Ca. Siap. Dari Bapak Sofian. Pak Sofian, ya. Bertanya, Coach, sebagai tenaga pelatihan di lembaga pelatihan, sejauh mana kami bisa melakukan evaluasi pasca pelatihan terhadap alumni kami yang berasal dari berbagai macam instansi atau organisasi. Apakah cukup level 1-2 Creek Patrick atau bisa sampai level 3 sampai dengan 4. Terima kasih, Coach Dewey. Izin, Pak Sofian. Siap. Izin ya, Pak Sofian. Terhadap alumni, berarti Pak Sofian ada di lembaga pendidikan? Iya, Coach. Oke, ada di lembaga pendidikan. Pelatihan terhadap para alumni itu menjadi tugas dan tanggung jawabnya kampus masih? Sebenarnya saya, ini, saya buka aja deh, saya PNS Coach di Lembaga Agus Negara. Kami kan juga ada beberapa kegiatan yang itu dari anggaran negara ya. Jadi kadang dari Bapak Penas itu meminta kami untuk melakukan evaluasi terhadap alumni-alumni kami gitu. Kalau secara pengetahuan saya, ya itu kan harusnya dari instasi yang mengirimkan ke kami ya, yang melakukan evaluasi gitu. Jadi kami punya kewajiban untuk melakukan itu gitu. Jadi, kadang-kadang kalau di pemerintahan itu kan, kadang kita impact outcome-nya itu nggak cuma sebatas di instasinya ya, tapi bahkan lebih jauh sampai ke masyarakat yang menggunakan mereka sebagai user gitu. Jadi, pelayanan publiknya itu nggak cuma sekedar diukur dari alumni yang dikirim terhadap instasinya dia, tapi juga terhadap masyarakat terhadap instasi yang dia sebagai orang yang sudah dilatih di tempat kita. Iya, 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 Iya. Kalau apa ya, sampai dengan level tiga bisa, tetapi harus menggunakan tools atau data-data yang data yang lain gitu ya, artinya gini, ketika, gini, ini balik lagi kepada tujuan pelatihan sih, Pak Sofanya, jadi tujuan pelatihannya adalah apakah dia harus mampu melaksanakan apa-apa-apa, atau mampu memberikan level layanan sampai dengan level tertentu gitu ya, sudah, sudah ada target clear-nya gitu ya, sudah ada target jelasnya, maka itu bisa kita ukur dengan cara apa? ya tetap melibatkan atasan-atasan mereka untuk ngukur, itu, ya, atasan mereka untuk ngukur gitu kan, nah, kalau misalnya kaitannya dengan, kaitannya dengan apakah layanan mereka sudah bisa dinikmati atau mereka sudah memberikan pelayanan yang bagus, ya, mau nggak mau, atasannya juga harus bisa membuat alat ukur, kira-kira pekerjaan anak buahnya itu oke apa tidak, nah, di awal, ketika dia mau dilatih, harus diidentifikasi dulu, sekarang kondisinya apa, nanti yang diharapkan apa, nah, di dalam materi yang kemarin, kita sudah buat, kalau buat tujuan pelatihan, itu harus kalau bisa spesifik, ada smart-nya, ada parameternya, gitu, minimal, dia nanti, dia mampu memberikan layanan minimal tiga, dari skala satu sampai empat, misalnya gitu, nah, boleh gitu ya, berarti kita harus tahu, dia sekarang di level berapa, itu, yang mesti harus diidentifikasi nih, ceritanya, jadi penting buat kita, ini pelajaran, ini pelajaran ini, sangat, sangat kental, ketika saya menjadi coach, saya menjadi praktisi coach, ketika saya harus jadi praktisi coach, maka saya harus identifikasi, apa yang sekarang dimiliki oleh coach, karena di dalam coaching itu, nanti di depan, harus ada upgrade, atas apa kondisi sebelum coaching, menjadi setelah coaching, itu selalu kita bangun, nah, ini yang saya bawa ke dalam konsep, konsep training itu sendiri, mesti harus detil, dia sekarang dalam kondisi apa, nanti yang diharapkan harus mencapai apa, gitu, Pak Sofian, kalau konteksnya itu perusahaan kan, kita mengenal langsung ya, atasannya, dan setiap hari bisa ketemu, kalau ini kan kita, nggak pernah mengenal atasannya, terus itu, tersebar di seluruh Indonesia kan, jadi memang kita pernah, kita pernah sih FGD gitu, coach di, pakai Zoom gitu ya, coach melibat, kita undang berapa, instansi gitu, memang cuman, kurang bisa mendapatkan, apa ya, chemistry atau feel, kita nggak bersetua langsung dengan, perusahaan, eh, unit itu, bahkan anak orang itu, anak orang lain gitu ya, kita yang disuruh ngelatih, itu anaknya orang lain, yang orang, anak, si bapaknya orang lain tersebut gitu ya, itu juga nggak terlalu peduli, yang penting karena disuruh ngirim orang, ya tak kirim gitu ya, tapi ada kita berpikir juga, apakah kita terlalu melangkah, terlalu jauh gitu ya, karena ini kan, Ibu Baratah, sebenarnya harusnya lebih, bebannya lebih ke organisasinya, bukan di kita sebagai lembaga pelatihannya gitu, ya terima kasih coach, thank you, permisi pak, pak Sofian, pak Sofian dari Setialan ya? bukan pak, dari Pusti Kelatilan ya pak, oh bukan Setialan ya, kalau Setialan tuh, kalau Teknik ya, kalau Setialan tuh kampus pak, kampus, saya di pusat pelatihan PNS ya pak, PNSnya? iya, dari Menpan RB bukan? LAM juga, cuma kita pelayanannya ke, jadi kayak National Training Center, tapi untuk PNS-PNS Indonesia gitu, hebat, hebat, gini kalau setahun saya, kalau yang dari Setialan, tadi bapak, kalau misalnya, kalau benar-benar dari Setialan, terus bapak bertanya, bagaimana tetap membangun, mengevaluasi mantan-mantan siswanya itu, Setialan itu udah punya grup tersendiri, yang menampung mantan-mantannya itu, mantan siswa-siswa itu udah ada. Berbeda sih pak, kalau Setialan itu kan di kampus ya, S1, S2, S3, jadi kalau... Bukan, peserta pelatihannya enggak, cuma warga Setialan, tapi dari, dari seluruh pegawai negeri, pegawai negeri, seluruh pegawai negeri, semua depan lemen, semua ini yang dikirim ke Setialan, kalau dikirim ke Setialan. Kebetulan di Selan, menuju pak, jadi Selan itu sebenarnya, kita punya unit kerja, salah satunya adalah S.I.A. Lan. Sekarang sudah namanya Politeknik ya pak? Politeknik, ya. Nah, dari situ, murni kampus, ada dosen, yang alumninya itu adalah, jadi pekerja PNS, maksudnya pekerja PNS, yang mau S1, mau S2, mau S3 gitu. Nah, kalau kami, lebih ke pusat pelatihan, yang teknikal, manajerial, terus sosial culture gitu. Jadi, itu di luar, jawaban akademis, tapi non-akademik. Ya, sekiranya-sekiranya bapak, ininya ke Atuliasi, S.I.A.L.N. karena saya jadi, saya juga, walaupun bukan pegawai negeri, jadi anggota di S.I.A.L.N. ya itu. Oh, gitu. Tapi ditaruhnya di Jawa Barat, S.I.A.L.N. Jawa Barat. Oh, di Bandung ya pak? Tapi kalau ada, ada, apa, pembelajaran, nasional, tetap diundang. Saya kira bapak, apeliasi ke saya lebih bisa. Saya fungsionalnya, fungsionalnya di D.I. Suara, pak. Kalau L.A.N. punya dosen ya. Oke. Terima kasih. Maaf, bapak ibu. Baik, thank you. L.A.N. itu bukannya lembaga akreditasi nasional bukan ya? Bukan pak, atasi negara. Lembaga? Administrasi negara. Oh, sorry. Siap, siap, siap. Oke, oke. Baik, thank you Pak Sofyan, thank you Pak Hidayat. Oke, saya lanjut. Ini ada pertanyaan. Berkaitan dengan financial, idealnya timing untuk TNA disebar ke masing-masing atasan kapan ya? Karena untuk training yang sifatnya diprovide pihak ketiga, maka membutuhkan biaya dan sering ditolak dengan alasan budget tidak mencukupi. Mungkin nanti setelah belajar roti, jadi kita bisa bicara budget itu tercukupi apa tidak. Nah, kalau kita bicara kapan harus disampaikan, sebenarnya balik lagi ya, teman-teman, bicara budget. Bicara budget, sebenarnya itu terkait dengan jumlah budget itu terhadap apa yang nanti akan kita programkan dan harapan dari program tersebut itu akan berkontribusi menjadi apa. Saya pikir itu yang akan menjadi konsen. Ini kita nggak bisa, kalau berkaitan dengan idealnya timing untuk TNA, ya timing untuk TNA itu mau dia punya financial, mau tidak punya financial, memang harus ada satu aturan main gitu ya, kapan mau dibuat. Karena kalaupun terkait dengan budget, maka tentunya harus sebelum, sebelum budget didok gitu ya. Nanti kalau misalnya budget sudah didok, terus baru kita buat program, itu kan aneh gitu ya. Nah, itu. Itu aja. Nah, nanti besaran budget bagaimana, itu yang perlu harus disepakati dulu nih ceritanya. Karena target kita menyusun sebuah program pelatihan, baik itu terkait dengan keterbatasan dengan anggaran, ataupun pelaksanaan internal atau in-house atau dengan vendor. Tapi yang terpenting adalah apa sih sebenarnya tujuan dari program ajar itu. Kalau itu masih belum clear, maka seringkali finance akan bilang, itu biayanya tinggi. Karena mereka berdasarkan belum clear dengan tujuan dari program belajar dan impact atas program belajar tersebut. Itu yang mesti akan nanti harus dipamit dulu nih, Mbak Maharani ya. Jadi itu yang mesti harus di-clearkan dulu dengan all management. Baik. Teman-teman, thank you. Saya masuk keempat ya. Ini sudah masuk jam 9. Saya punya materi, sepertinya nanti akan rada berat juga. Oke, baik. Evaluasi pelatihan. Ini rada panjang, tapi nanti saya akan banyak yang skip. Teman-teman, langsung siapin catatan di chat ya. Jadi mengapa training itu perlu di-evaluasi? Karena pada tahun 1994, ternyata di hasil dari sebuah penelitian, rata-rata itu hanya 10-20 persen saja dari hasil pelatihan itu yang bisa dipraktekan di tempat kerja. Ini tahun 1994. Saya masih belum tahu update dari pernahkah sudah ada evaluasi kembali atau ada semacam satu survei terkait dengan hal yang sama, tapi di tahun yang lebih baru gitu ya. Enggak. Tapi kita ngacu di tahun 1994 saja, maka itu hanya rata-rata 10-20 persen saja hasil pelatihan yang bisa dipraktekan. Coba kita bandingkan ke Indonesia misalnya, ke lingkungan kita lah, lingkungan kita ya, yang terkecil di perusahaan. Kira-kira nih teman-teman, kira-kira nih teman-teman, apakah angka ini masih terjadi atau sudah jauh di atas yang sudah terjadi di tahun 1994? Kira-kira nih, ayo, di tempatnya teman-teman. Masih sekitar 10-20 persen, atau sekarang sudah, oh enggak, Cak Dwi, di tempat saya itu 70 persen enggak sudah dilakukan atau sudah bisa dipraktekan di tempat kerja. Ayo, Sal, silahkan. Yang sudah di atas 50 persen, silahkan ngacu. Oke. Gege yang tahun 1994 di Amerika, di tempat kita masih terjadi. Ayo, yang masih terjadi. Kira-kira. Atau enggak pernah diukur. Saya sih enggak pernah mengukur, Cak. Ya, training-training aja. Whatever, silahkan. Apakah berdasarkan perusahaan, atau berdasarkan departemen. Coba, ini sih perhitungan rata-rata sih, Pak Hidayat. Nah, kita mau coba di internal kita ceritanya. Kita punya berapa pelatihan. Kira-kira dari sekian banyak itu, yang sudah mampu melaksanakan 50 persen aja secara konsisten. Secara konsisten ya. Jangan cuma satu bulan, dua bulan, habis itu berubah lagi. Nah, secara konsisten. Itu kira-kira berapa persen? Ya, kalau laporan dua tahun lalu, di depan saya 60-65 persen. Mantap, Pak Hidayat. Pak Yusuf, di atas 70 persen karena masih pada basic kompetensi. Artinya apa, Pak Yusuf? Kalau at basic di 70 persen, masih basic kompetensi, Pak Yusuf? Jadi, untuk pelatihannya, kita masih mengukurnya di pelatihan-pelatihan basic, Saat Dwi. Jadi, belum ada pelatihan-pelatihan yang sifatnya untuk pengembangan personal ataupun pada leveling jabatan. Contoh basic apa? Basic itu paling ini 5R-nya. 5R. Ini tapi masih belum terevaluasi dengan masih bisa saja diragukan karena implementasi di lapangan itu kita selain ada training-nya juga ada pengawasan yang rutin. Ada tim untuk yang melihat perform masalah 5R-nya di lapangan. Dan ada audit-nya begitu. Jadi, apakah itu hasil dari training ataukah karena karyawan takut pasti belum tahu? Gak apa-apa. Tapi minimal impact apa yang muncul kalaupun misalnya training. Memang karena training itu hanya 10 persen. Yang paling besar itu 70 persen adalah eksekusi di lapangan. Tapi oke. Artinya gini, kalau memang dari sisi audit lepas daripada training atau berapa persen kontribusi training, tapi kalau misalnya secara audit ternyata sudah mencapai standar, maka good. saya pikir itu sudah cukup bagus. Yang lain-lain, ini yang masih confirm adalah Pak Hidayat sama Mas Yusuf. Yang lain-lain, yang masih di bawah 50 persen siapa? Oke, lanjut ya. Masih mikir, masih mikir. Gak apa-apa, teman-teman. Silahkan. Saya lanjut di sini. Faktor pendorong semakin diperlukan evaluasi pelatihan. Karena apa? Karena biaya pelatihan itu semakin meningkat. Tapi manajemen semakin result-oriented, sehingga semua aktivitas semakin wajib diukur. Teman-teman, non-productive activities, ngapain dilanjutkan? Jadi kalau misalnya ada kegiatan yang tidak produktif, ngapain dilanjutkan? Ada training, tapi trainingnya nggak produktif, ya nggak usah dilanjutkan. Artinya, silakan diganti dengan bentuk training yang lain, dengan metode yang lain, supaya itu bisa berkontribusi. klirnya di sana. Kenapa harus ada evaluasi pelatihan? Jadi kadang-kadang, ya sudah, itu kan budget. Terus budget kan akhirnya gini. Nyonsew mohon maaf, ya mungkin semoga sekarang sudah enggak ya. Semoga sekarang sudah enggak. Masih waktu itu, kalau misalnya gini, training misalnya, kalau di BNS misalnya, atau di pemerintahan, misalnya gitu, budgetnya sudah sekian. Maka wajib untuk diselesaikan itu budget. Wajib untuk diselesaikan itu budget. Kalau enggak, tahun depan dikurangi. Jadi mau enggak mau, bahkan waktu itu, sempat sekitar tiga atau empat tahun yang lalu gitu ya, waktu saya ngobrol dengan, saya ngikutin training of trainer gitu ya, di 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 kementerian dengan kemenakar gitu ya, itu sampai harusnya jatahnya cuman satu satu apa, satu satu kamar itu dua orang. Itu sampai karena pesertanya enggak banyak, atau pesertanya sering pada pulang, jadi dengan amat terpaksa supaya menutupi budget, supaya budgetnya itu ter-cover semua, maka kadang-kadang satu orang, satu kamar gitu ya, supaya ya jumlah kamarnya, mereka enggak ngerti, padahal banyak yang pulang juga. Itu sampai, ya kalau enggak kayak gitu, nanti budget kita sedikit, nanti tahun depan dikurangi. Nah ini, semoga mindset ini sudah berubah. Semoga ya, semoga mindset ini sudah berubah. Karena non-produktif activity, ya enggak usah diterusin. Itu kan enggak produktif kalau cuma enggak habis-habisin duit. Oke, teman-teman. Nah, kita lanjut dengan ekspektasi terhadap pelatihan. Pelatihan harus dievaluasi atau diukur. Pelatihan harus efektif. Sudah, enggak boleh enggak. Cak, boleh enggak kita enggak evaluasi? Enggak, enggak boleh. Cak, boleh enggak pelatihan saya tidak efektif? Enggak, enggak boleh. Harus dievaluasi, harus efektif. Untuk bisa menciptakan itu efektif apa tidak, maka balik lagi teman-teman, concernnya adalah tujuan pelatihannya apa? Tujuan pelatihannya. Kalau tujuan pelatihannya itu lebih spesifik, contoh, tujuan pelatihannya adalah memahami pengoperasian mesin, mesin produksi. Memahami pengoperasian mesin produksi. Loh, memahami itu apa yang harus dia tunjukkan supaya kita tahu bahwa dia sudah paham? Post-test. Nah, post-test itu dari sekian soal, itu kan mewakili dari sekian banyak proses pembelajaran. Apakah sudah terwakili semua? Sehingga kalau dia menjawab 10 post-test, maka dia sudah dianggap bagus. Enggak bisa juga. Nah, ini tujuannya apa dulu nih? Tampak kepemahaman. Oke, pemahaman itu sampai apa? Mampu melakukan atau mampu mengoperasikan tanpa ada zero defect atau mampu apalagi. Nah, itu yang mungkin perlu harus lebih spesifik tujuan di dalam menyusun pelatihan. Ini balik lagi ke kemarin ya, pada saat kita merancang program pelatihan. Di dalam silabus, di dalam agenda, di dalam silabus ya, itu mesti harus clear tujuan pelatihannya apa. Dan itu harus spesifik. Supaya apa? Memudahkan kita untuk melihat atau mengukur seberapa efektifnya itu dijalankan. Contoh, teman-teman. Seorang bagian A, mengikuti pelatihan statistik SPC supaya menguasai cara mengolah dan menganalisis data-data di proses produksi. Seorang resepsionis mengikuti telepon handling agar dapat apa? Menjalankan tugasnya menangani telpon keluar dan masuk lebih berorientasi pelayanan. Perusahaan X ingin meningkatkan obsesan penjualannya sebesar 50 persen tahun depan. Untuk itu, semua palatih eksekutifnya diikutkan pelatihan powerful selling. Misalnya gitu ya. Nah, kalau misalnya gitu ya, apa pertanyaan saya? Untuk seorang staf bagian QE mengikuti pelatihan statistik supaya menguasai cara mengolah dan menganalisis data-data di proses produksi. Kira-kira ngukur efektifnya dia, ngukur efektifnya bahwa pelatihan itu berhasil atau tidak berhasil. Menurut teman-teman, apa yang kira-kira bisa kita jadikan sebagai ukuran efektifitas? Ayo. Kira-kira apa? Bagaimana kita bisa mengukur? Bagaimana kita bisa menjadikan satu parameter bahwa oh iya, si staf QE itu sudah tahu cara mengolah dan menganalisis data-data di proses produksi. Dari kasus? Yes. Dari kasus? Kasus apa nih? Lu bahas spesifik. Saya sepakat dengan kasus, tapi supaya saya sama dengan sama pemikirannya, dari kasus apa? Jadi kasus itu sesuai dengan bagian apa dia? Jadi dia diberikan problematika, ini datanya, kemudian dia olah, mampu nggak dia? Betul. mencapai pengolahan dan analisis data itu. Yes. Thank you, Pak Rozi. Jadi kalau saya coba membahasakan dengan bahasa saya, tapi maksudnya sama adalah jumlah ketepatan atau persentase ketepatan pengolahan dan analisaan data. Artinya tidak boleh misalnya harus 100% atau harus 95% yang tepat. Silakan, mau parameternya apa. di awal dia cuma selalu salah, selalu telat, dan lain sebagainya. Maka supaya kita tahu mengukurnya, harusnya 100% benar. Atau kalau tadi disampaikan oleh Pak Rozi adalah tidak ada kesalahan di dalam melakukan pengolahan dan analisa data di proses-prosesnya. Atau tidak ada keterlambatan. Jumlah kasusnya nol. Nol keterlambatan, nol kesalahan. Itu baru kita bisa mengukur bahwa oh pelatihan saya atau pelatihan kita terhadap staf bagian QE itu berhasil. Teman-teman, ini yang sudah harus mulai dikaji lagi. Persepsionis mengikuti telepon handling, kira-kira efektivitasnya apa? Nol komplain. Nol komplain, salah satunya. Komplain apa? Komplain atas keramahan, komplain atas cara menjawab atau cara menyelesaikan, atau tidak ada permasalahan berulang atas apa yang sudah disampaikan. Artinya customer itu sudah langsung puas. Protes lagi, nanti ada lagi telepon lagi, dia protes lagi. Ini tidak selesai, ini tidak selesai. Berarti itu masih ada berulang terjadinya ketidaktepatan di dalam memberikan solusi kepada customer. Itu clear, teman-teman. Kalau yang X itu lebih gampang. Kenapa? Karena kepingin meningkatkan omset penjualan sebesar 50%. Ya otomatis para eksekutifnya, sales eksekutifnya itu sudah harus punya target penjualan supaya sampai yang 50% tahun depan. Ini caranya untuk mengukur itu. Kalau ini, balik lagi ya, balik lagi kalau misalnya teman-teman ini harus beradu argumentasi dengan departemen lain atau dengan finance atau dengan top management atau dengan pimpinan, maka kita sudah mulai membangun apa yang harus dihasilkan oleh sebuah proses pelatihan tersebut. Baik, teman-teman. Yang perlu diperhatikan, proses dan hasil pelatihan dipengaruhi oleh faktor pelatihan dan non-pelatihan. Kita menggunakan prosesnya menggunakan body. Teman-teman, faktor pelatihan dan non-pelatihan. Kalau yang kemarin di dalam performance relationship map, ada tentang bagaimana pengaruh seseorang itu tidak cukup bisa perform, bisa jadi karena manajernya enggak support. Manajernya enggak pernah aware dengan laporan sales. Dia enggak mau tahu. Artinya apa? Dia enggak pernah ngecek laporannya sales manager. Sehingga apa? Sales manager-nya males buat laporan. Itu ada faktor non-pelatihan. Ini ada faktor pelatihan dan ada faktor non-pelatihan. Bagaimana mengelola faktor-faktor pelatihan dan non-pelatihan? Kita bicara environmental. Kita bicara lingkungan. Ada lingkungan sosial, ada lingkungan teknis. Kalau kita bicara di internal pelatihannya, kita pakai apa? Ada materi, instruktur, peserta, durasi, metodenya apa, fasilitas, setak ruangan, dan lain sebagainya. Ini kita bicara need analysis, desainnya apa, bagaimana teknik mendeliver program. Itu, teman-teman. Oke. Saya akan masuk ke dalam badi. Sekali lagi, apa yang sudah diajarkan oleh Pak Hidayat Mufti, atau diajarkan oleh teman-teman yang lain, para pemateri yang lain, bahwa tetap yang kita akan lihat itu adalah bisnis concern. Ingat ya, bisnis concern. apapun yang kita jalankan di HR, itu tetap koridornya dari bisnis concern. Baru ada analysis, design, development, implementation, evaluation. Saya khawatir, yang tadi sempat menjadi concernnya teman-teman terkait bahwa saya sering ditolak, atau tidak diterima usulannya, atau apapun gitu ya. Nah, yang saya khawatir, bisnis concernnya belum ketemu. Apa masalah atau prioritas organisasi? Need analysis butuh bekal apa yang bisa dikontribusikan oleh si karyawan terhadap organisasi? Nah, baru kita bicara desain dan development. Dari situ, kita akan implementasi dan evaluasi. Nah, kerangka ini yang nanti harus menjadi koridor di kita. Teman-teman, kalau kita bicara bisnis concern, need analysis, maka kita bicara training, need analysis. Desain dan development, kita bicara di designing, training program. implementasi ada on the job, ada train to trainers. Evolution, kita bicara training effective evaluation. Ini. Contoh kasus. Training manager mendapat permintaan dari B. Meminta untuk diadakan team effectiveness workshop untuk orang-orangnya sesegera mungkin. Ini disebabkan B, melihat adanya konflik antara anggota tim. Nah, ketika A, minta waktu untuk menanyakan betil masalah yang dirasakan, manager ini enggak mau. Udah, enggak usah, lanjut aja. Pokoknya saya ingin ada training tentang leadership atau tentang timbuk di tempat saya. Tapi enggak detil. Akhirnya, si trainer, yaudah, kita lakukan selama dua hari. Ada role play, materi, diskusi, presentasi, dan sebagainya. B, senang nih ceritanya. Tapi tiga bulan setelah itu, B ngomong lagi, ini kok konflik di tempatku enggak berkurang. atau ada dari Consultative Customer Skills Workshop ini ya. Ada training terhadap Staff Customer Service. Training dilakukan karena terjadi penurunan pada indeks kepuasan pelanggan. Para peserta memberi nyeri positif pada evaluasi perhatian, bersemangat, menerapkan, tapi ternyata indeks kepuasan pelanggannya justru lebih rendah dibandingkan enam bulan yang lalu. Nah, udah ngomong, marah-marah lah enggak karuan. Akhirnya apa? Di training need analysis, di training objective, di training delivery, di training evaluation, mana yang harus di di proses ini, itu mana yang kira-kira kita masih belum clear. Mana yang kita belum clear. Balik lagi ya, di badinya sendiri, itu mesti harus clear juga. Itu ya, teman-teman. Nah, ini. Kita harus punya training need analysis itu apa? Jadi, kebutuhannya apa nih? Tertanya juga dengan bisnis coaching maupun dengan problem-problem yang terjadi atau kondisi yang harus diimprove di tempat kerja. Tujuannya apa? Harus diukur dan bisa diobservasi. Clear. Begitu ya? Jangan cuma sekedar memahami atau tahu cara mengelola data. Enggak. Enggak kayak gitu. Ya? Nah, setelah ada training objective-nya, maka training delivery-nya ada training evaluation-nya. Oke ya, teman-teman ya. Baik. Oke, level 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin teman-teman yang ada di tempat kerja memang sudah cukup familiar dengan beberapa form yang tadi sudah saya share ke Mas Miki. Semoga itu teman-teman sudah cukup. Nanti sambil kita skip ya, karena saya akan fokus dengan return on training investment butuh waktu yang lebih detail untuk kita diskusi di sana. Teman-teman, reaction. yang dilihat adalah apakah reaksi positif atau negatif. Kalau ada pertanyaan, apakah Anda memahami, sorry, apakah materi yang disampaikan itu sesuai dengan kebutuhan Anda? Satu, sangat tidak setuju, sampai lima, sangat setuju. Nah, kira-kira di mana? Apakah pemateri memberikan materi dengan jelas, menjelaskan dengan detail, menjelaskan dengan peruntut? Pemateri memberikan ruang untuk bertanya? Pemateri apa? Satu sampai lima. Satu sampai lima. Nah, itu di level satu, reaction. Di level dua, post-test. Karena mengukur sebuah pengetahuan. Cak, saya enggak pakai pre-test, boleh enggak? Ya, boleh. Nah, post-test itu kita punya minimal. Minimalnya apa? Misalnya minimal nilai adalah 75, maka dia bisa lulus. Kalau enggak, dia ujian lagi. Misalnya gitu ya. Nah, itu. Silakan. Kemudian level tiga adalah behavior application. Terjadi perubahan perilaku. terjadi perubahan perilaku. Misalnya dia, dia semula itu seringkali kalau datang pagi itu males untuk langsung ke tempat kerja bersih-bersih dulu. Tapi sekarang dia sudah rajin untuk bersih-bersih. Misalnya, hanya perubahan perilaku. Business impact. Oh, penjualan bagus. Misalnya gitu. Oh, kondisi kerja jadi rapi. Business impact. Artinya ada hasil akhir yang bisa ditingkatkan dan yang bisa meningkat. Apakah meningkatkan produktivitas, kualitas, profit, turunnya biaya, dan lain sebagainya. Business impact. Tapi belum mengukur angka. Mengukur angkanya di sini. Mengukur angkanya di sini. Jadi, kalau business impact itu, oh iya, sudah bagus. Sudah naik. Seperti itu. Itu di business impact. Gitu ya, teman-teman ya? Baik. Nah, ini coba kita lihat dari reaction learning behavior research. Jadi, kalau kita level satu, kalau levelnya adalah level reaction learning behavior research, biasanya empat level evaluasinya ada di sini. Secara informasi, dari kurang berharga menjadi yang paling berharga. Kalau dari research itu, informasinya akan sangat berharga. Gitu ya. Nah, tapi kalau frekuensi penggunaan, justru malah reaksion itu yang sering. Artinya sering dipakai. Tapi kalau dari kesulitan penilaian, justru yang terakhir, yang lebih sulit. Teman-teman, level satu, reaction. Apakah suka programnya? Apakah suka fasilitatornya? Apakah suka akomodasi dan fasilitas pelatihan? Level satu, reaksi. Ya, teman-teman pasti sudah tahu lah. Biasanya kalau pelatihan selalu muncul ini nih. Termasuk online pun juga biasanya muncul ini nih. Sebagai evaluasi. Nah, ini contoh formulirnya. Teman-teman yang tadi dikirim oleh Mas Miki pun juga sudah ada contoh formulirnya. Level dua, learning. pengetahuan apa yang telah dipercari, kemampuan apa yang telah dibangun atau dikembangkan. Ada yang menggunakan kontrol grup jika dirasa perlu. Kalau enggak, silakan buat evaluasi pelatihan atau post-test saja. pengetahuan apa yang telah dipercari. Pengetahuan apa yang telah dipercari. dari setelah belajar sampai dengan besok harinya dia harus datang lagi ke perusahaan. saat itu juga. Saat itu juga. Jangan disuruh nonda. Nah, itu. Nah, kontrol grup itu apa sih sebenarnya kita bicara kontrol grup itu? Nah, kontrol grup itu adalah ada dua grup. yang satu dilatih, yang satu tidak dilatih. Nah, kita bandingin. Kira-kira hasilnya bagaimana? Apakah yang dilatih itu lebih bagus atau tidak? Nah, itu salah satunya. Tapi, atau sama-sama dengan, tapi tentunya batasannya adalah kondisi yang diterima oleh masing-masing grup adalah sama. Jangan sampai, oh, yang di sana mobilnya lebih bagus. Sudah dilatih, mobilnya lebih bagus lagi. Ya, tentu hasilnya akan jadi lebih bagus. Misalnya. Oke. Nah, ini contoh. Mengukur learning ya. Apakah yang masuk dengan kompetensi? Apakah yang masuk dengan kompetensi berkaitan dengan kemampuan dan sebagainya? Ini mengukur learning. Behavior application. Frekuensi penerapan atau aplikasi keahlian, pengetahuan, attitude yang telah dipelajari. Efektif enggak? Nah, behavior application. Nah, biasanya ada yang menggunakan control group juga untuk behavior application. Jadi, mana yang berubah, jadi mana yang dilatih dengan mana yang tidak dilatih. Kalau yang tadi level 2, yang dilatih dikasih pertanyaan, dikasih daftar pertanyaan, yang tidak dilatih juga dikasih daftar pertanyaan. Hasilnya bagaimana? Apakah yang tidak dilatih lebih pinter? Nah, berarti ada training yang salah. Itu yang di level 2. Kalau level 3, itu lebih ke implementasinya. Kita komparasi itu. Nah, evaluasi ini biasanya kalau saya menggunakan itu ada namanya formulir tindak lanjut pelatihan. Rencana tindak lanjut pelatihan. Nah, di rencana tindak lanjut pelatihan itu akan muncul tuh. Setelah pelatihan ini, apa yang harus saya lakukan? Nah, itu akan saya tulis. Apa yang harus saya lakukan. Kontrolnya siapa? Kontrolnya di atasan. Kontrolnya di atasan. Karena atasan yang selalu bersinergi setiap hari. Selalu bersinergi setiap hari. Itu ya, teman-teman. Nah, ini. Kalau kita bicara di level 3. Kita masuk ke, ini contohnya. Contohnya, ini ada mengukur perilaku. Mengukur perilaku ada. Jadi, ada yang kita menggunakan. Menggunakan contoh di level 3 itu lebih ke rencana tindak lanjut atau mereka sendiri diberikan survei penilaian. Mencoba mengenal bawaan saya, mendengarkan bawaan saya, dan sebagainya. Ini bisa. Jadi, setelah beberapa waktu, siapa yang menilai? Orang-orang yang tahu banget bagaimana perubahan itu terjadi di si peserta belajar. Nah, ini contoh-contohnya, teman-teman. Bisa kita coba adopsi nanti. Nah, bisnis impact. Ada pengaruh nggak sih dengan produktivitas? Ada pengaruh nggak sih dengan kualitas? Gitu. Ada nggak biaya yang turun? Ada. Berapa biayanya? Nah, biaya turun. Oke. Oh, ada. Kemarin itu naik dari sini ke sini. Tapi nggak mengukur seberapa besar pengaruh training tersebut terhadap biaya tersebut. Nggak. Oh, produktivitas kita naik. Oh, jualan kita naik. Kualitas kita bagus. Reject kita turun. Nah, seperti itu ya. Ya, hanya di situ. Tapi nggak sampai mengukur kontribusi training terhadap perubahan di bisnis impact tersebut. Itu yang di level 4. Oke ya. Oke. Nah, kalau kita bicara indikator kinerja, biasanya di level 4 itu durasi downtime-nya. Yang semula, misalnya 6 detik, sekarang jadi 4 detik. Jadi lebih bagus. Downtime-nya nggak banyak-banyak. gitu ya. Atau jumlah produk yang rusak, jumlah volume penjualannya, atau unit produksinya yang oke dan yang tidak oke, indeks kepuasan pelanggan. Nah, itu indikator-indikator yang bisa dilihat. Nah, kemudian kalau soft data, ada kepuasan kerja, hubungan kerja yang kondusif, semakin giat mereka, kerjasamanya semakin bagus. Nah, itu indikator-indikator yang di soft data. Teman-teman, ini contoh mengukur hasil pelatihan. Jadi, setelah ada TQM, hasil setelah 6 bulan pelatihan, jumlah kerusakan turun menjadi 80 unit per hari. Sudah, itu saja. Ya, itu saja. Berarti, oh berhasil pelatihannya. Oke, tapi berapa besaran biaya pelatihan tersebut dan menjadi investasi dan kapan baliknya, nah itu yang masih belum diukur di level 4. Ya, nih, hasil setelah 6 bulan, pelatihan jumlanya dari setiap sales meningkat dari 20 unit menjadi 30 unit. unit. Ini yang biasa dipakai, ya teman-teman. Kalau level 1, reaction atau proses, biasanya menggunakan questionnaire, interview, focus group, observation. Boleh. Learning, pakai attitude survey, written test, performance test. Karena kita harus mengetahui bagaimana pemahaman dia, ada perubahan keahlian apa tidak, meningkatan kemampuan atau tidak, itu harus dijadikan salah satu tools-nya, instrumennya adalah attitude survey, written test, sama performance test. Behavior, itu lebih banyak. Result, ada questionnaire, ada attitude survey, gitu ya. Kemudian ada interview, maupun dari performance record. Itu yang di-result. Oke, itu teman-teman, untuk yang level 1 sampai 4. Sebelum masuk ke roti, ada pertanyaan, silakan. silakan teman-teman. Sebelum masuk roti, kita masuk level 1 sampai 4. Teman-teman sudah bisa ya, tapi kebanyakan mungkin level 4 masih belum ya. Kebanyakan yang sering level 1 sampai 3. Kebanyakan. Kebanyakan di situ. Gitu. Oke, dengan adanya SKKNI yang mengatur bahwa roti sudah harus masuk ke dalam evaluasi pelatihan, ya mau nggak mau nih, teman-teman, sudah harus mulai membiasakan sampai dengan level 5. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut, teman-teman. Ini adalah level 1, 2, 3, 4, dan 5. Kalau kita lihat, kriteria pemilihan program untuk evaluasi level 4 dan 5. Artinya apa? Kenapa sih kita perlu harus sampai ke level 4 dan 5? Karena pada dasarnya kita ingin tahu training itu adalah sekedar biaya buang-buang duit ataukah training itu memberikan impak terhadap produktivitas organisasi. Kalau dia mampu memberikan impak terhadap organisasi, maka kita perlu mengukur nih level 4 dan 5-nya supaya apa? Supaya lebih memperjelas bahwa hey, finance, hey, pimpinan perusahaan, trainingku itu sebenarnya cukup berhasil untuk meningkatkan kinerja organisasi jadi bukan cuma sekedar biaya keuntungannya kita bisa mengukur kontribusi, kita bisa mengatur prioritas, fokus pada hasil, dan mengubah persepsi manajemen tentang makna pelatihan. Karena sebenarnya manajemen hanya melihat pelatihan itu kos. Yang mesti kita harus buktikan adalah pelatihan itu adalah produktivitas. PR-nya di sana. tahapannya lebih ke ngumpulin data, dan kita isolasi efek pelatihan. Kita isolasi itu maksudnya bisa jadi tidak 100% impact dari pelatihan itu yang berpengaruh terhadap produktivitas. Bisa jadi. Karena kan kita di awal tadi sudah sampaikan. Ada pengaruh dari pelatihan, ada pengaruh dari non-pelatihan. Kita isolasi kira-kira berapa yang bisa akan dijadikan sebagai persentase. Siapa yang menentukan? Team manajemen. silakan dengan adanya data, kira-kira dengan adanya data, kira-kira nih contoh misalnya. Biaya komplain, biaya handling komplain gitu ya. Nah, berapa sih biaya handling komplain? Enggak ngerti, Cak. Biaya handling komplainnya itu kita enggak tahu. Berapa itu ya. Misalnya gitu ya. Nah, untuk membuat dia ada muncul angka, mungkin ada data. Jadi, waktu itu si Ibu A, dia waktu komplain itu dia butuh biaya berapa? Si Ibu B, si Ibu C, si Ibu D, dengan jenis-jenis komplainnya apa, itu akan muncul biaya-biaya B. Nah, bisa jadi kita punya angka dasar, berarti biaya komplain itu segini. Biaya komplain itu segini. Nah, Tapi yang penting adalah, teman-teman, harus pastikan bahwa semuanya itu terjabarkan di kuantitatif ya. Karena kalau masih kualitatif, ribet mengukur rotinya. nggak dapat malahan. Baik. Nah, rumus roti apa? Atau rumus ROI? Sudah bilangnya return on training investment, ada return on investment ya? Sama saja. Nah, net program benefit dibagi program cost kali 100. Jadi, benefit-nya berapa? Kalau tadi saya bilang, kalau komplain itu adalah biayanya berapa, nah, kalau setelah itu jadi berapa? keuntungan kita berapa, net-nya apa, benefit-nya. Kalau katakanlah nih, biaya satu komplain itu adalah sejuta. Satu bulan itu ada 30 komplain. Maka dia punya 30 juta. Ketika dilatih di bulan berikutnya, ternyata ada penurunan. Penurunannya apa? Komplainnya menjadi turun di angka 17 misalnya. Untuk di bulan pertama. Bulan keduanya turun lagi jadi 12. Misalnya gitu ya. Nah, dari situ kita akan lihat berapa sih sebenarnya net program profit kita. Per cost itu berapa sebenarnya? Nah, itu. Nanti kira-kira baliknya berapa lama? Nah, itu ada return on training investment. Jadi kalau ini, biaya per program 25 peserta, harganya 88.500 USD. Keuntungan per program, ini keuntungan ya setelah ditulis gitu ya, adalah 230. Maka, net program benefit 20.530 dikurangi 85,5 dibagi 88,5 x 100. Ternyata ROI-nya berapa? 161 persen. 161 persen. Nah, angka-angka ini seperti ini kalau ditujukan kepada para orang, para pimpinan perusahaan maupun dengan orang-orang finance, lo seneng. Seneng mereka itu. Karena apa? Ya, karena memang iyo-iya. Ternyata untung ya gitu ya. Ternyata bisa meningkatkan benefit gitu ya. Nah, itu. Teman-teman, tentunya satu. Kekuatan kita ada di data. Ingat ya. Kekuatan kita ada di data. Maka, kenali indikator kinerja yang tepat, kembangkan rencana pengumpulan datanya. Salah satunya masuk ke konversi manfaat ke nilai uang. Konversi peningkatan yang terjadi, konversi penggunaan waktu karyawan, penggunaan data historis, input dari ekspor, atau estimasi peserta, silakan. Nah, ini teman-teman, data ini yang harus clear. Kalau rugi-ruginya berapa. Kalau misalnya dia, contoh, biaya quality. Biaya quality. Jadi, kalau ada komplain dari customer, maka muncul nih, berapa orang yang harus ke sana, berapa gajinya per hari, uang transportasinya berapa. Jadi, biaya yang dia selesaikan ketika harus berangkat handle komplain, itu berapa? Tergantung dari data yang kita punya. Tergantung dari data yang kita punya. Nah, itu bisa dihitung. Bensin berapa. Biaya gaji hari itu. Dia tidak bekerja di perusahaan, tapi bekerja di tempatnya klien untuk bisa sortir. Misalnya, karena ada banyak produk yang unspec, out of spec itu yang kekirim. Itu bisa. Biaya pelatihan. Ada biaya tahapan AD. Kalau perlu dihitung, biaya tahapan AD-nya itu apa? Analitiknya. Ada nggak? Ada. Saya itu butuh orang luar, Pak, untuk ngajak. Ya sudah, kalau itu butuh orang luar, bukan kerjaan kita sendiri, ada butuh konsultan, ya ditulis biaya konsultannya berapa. Itu masuk biaya pelatihan. Karyawan yang terlibat dan penggunaan waktunya, itu masuk ke biaya pelatihan. Jadi, contoh, harusnya dia produktif. Ini untuk melihat, untuk mengukur biaya pelatihan. Tapi terseran, nanti teman-teman akan konfirmnya kemana. Biaya untuk vendor. Transportasi. Jadi, kalau saya ngirim karyawan ke luar, ke hotel atau ke mana untuk bisa melakukan pelatihan, ada biaya transportasinya. Karena dia diantar sopir. Diantar sopir kan tetap ada biayanya. Tulis. Jadi, biaya pelatihan itu semuanya ditulis. Jadi, bukan cuma saya bayar 100 ribu ke Mas Miki, maka itu biaya pelatihan cuma itu saja. Kalau memang hanya itu saja, ya nggak apa-apa. Karena kan kalian tidak menggunakan waktu kerja. Ya, anggaplah itu saja. Nanti kita hitung. Rotinya berapa lama? Balik itu. Kalau cuma 100 ribu. Oke, silakan. Teman-teman sudah mulai bisa ngitung roti ya. Dengan biaya yang murah dan bisa menghasilkan halis yang luar biasa itu sebenarnya udah nggak usah ngitung roti lagi. Nggak usah dihitung rotinya. Oh, cuma 100 ribu saja dihitung. Baik. Oke, outputnya apa? Unit yang diproduksi. Unit yang terjual. Jumlah pelanggan baru dan sebagainya. Waktu apa? Paket downtime dan sebagainya. Oke, teman-teman, saya akan banyak skip. Semoga teman-teman nggak akan ketinggalan dengan cara ini. Karena ini sebenarnya lebih ke untuk menunjukkan atau membuat kita punya referensi kondisi yang bisa kita jadikan sebagai atur. Ada biaya, ada kualitas. Contoh hasil kerja. Defect turun dari 11 persen menjadi 7,4 persen. Nah, bila perlu, 11 persen dari 7,4 persen, itu dirupiakan berapa? Defect itu. Harga bahan baku, harga proses, itu boleh dijadikan sebagai acuan. Ketidakhadiran menurun dari 7 persen menjadi 3,25 persen. Orang nggak hadir setiap hari, itu 7 persen itu berapa hari? Menjadi 3,25 persen itu berapa hari? Kalau tak kalikan dengan jumlah hari kerja, sorry, jumlah biaya upah per hari perkaryawan, kira-kira saya sudah hemat berapa? Itu bisa dihitung ya. Bisa dihitung di situ. Turnover. Saya pernah kirim kan kalau turnover itu di kalkulator turnover, turnover calculator, itu saya sudah pernah kirim ke teman-teman yang sudah dapat. Kalau yang belum dapat, nah nanti info ke saya tak kasih, kalkulator turnover itu apa. karena gitu. Nanti yang sudah dapat. Saya dapat, yang lain nggak dapat. Berarti yang sudah dapat, yang belum dapat, berarti belum dapat. Baik. Losset Exiden. Gitu ya. Pak Dik. Saya hadir. Sedikit protes nih Pak. Kenapa Pak? Maaf. Ini kita kalau dibiasakan kasih kalkulator-kalkulator itu, tapi tidak mengetahui pelajaran dasarnya, nanti mungkin khawatirnya ada loss pengetahuan dasar gitu Pak. Kebiasaan pakai kalkulator. Iya kan? Soalnya kan udah ditemukan pakai kalkulator. Tapi kenapa? Ketika ketemu kasus gitu ya, yang nggak dirancang di kalkulator, kita jadi loss gitu Pak. Itu aja protesnya. Tapi terima kasih. Banyak dikasih kalkulator sama Pak. Setuju, setuju. Pak Hidayat. Jadi gini, sebenarnya bukan hanya kalkulator Pak. Saya tuh sebenarnya nggak setuju kalau nggak seberapa setuju dengan teman-teman tuh yang suka banget cuma minta materi. Cuma minta materi tuh saya nggak setuju banget. Sama aja, sama-sama dengan tak kasih kalkulator. Maksudnya gini, kalau dengan adanya kalkulator itu ayo kita belajar lagi. Bukan terus kemudian terima kalkulator terus selesai program belajar saya kelar. Ada banyak tantangan di situ. Tapi thank you Pak Hidayat. Thank you banget ya. Ditingatkan diri main gitu ya. Ya teman-teman, ingat tuh ya. Jadi jangan maksa saya. Kalau minta kalkulator ke saya, harus minta diajari sekalian. Jangan cuma terima kalkulator. Itu maksudnya Pak Hidayat gitu ya. Terima kasih ya teman-teman, saya lanjut. Mengisolasi efek pelatihan. Metode untuk mengisolasi efek pelatihan adalah menggunakan control group, trend lines gitu ya. Estimasi peserta, estimasi dari atasan peserta gitu ya. Nah, contoh. Pengaturan control group dapat digunakan untuk mengisolasi pengaruh pelatihan. Misalnya, satu grup terima pelatihan dan grup yang lain tidak. Nah, perbedaan kinerjanya itu mau dipakai sebagai dampak dari program pelatihan. Tapi ini sangat, masih sangat subyektif. Kenapa? Contoh, semuanya harus sama nih. Nah, tapi kan gak mungkin area misalnya, eh kamu jalan di kampung A, kamu jalan di kampung B. Kan belum tentu dari kampung A dan kampung B itu adalah mirroring gitu ya. Bahwa orang yang ada di kampung A akan sama dengan orang yang di kampung B. Ini juga gak bisa. Nah, ini kadang-kadang masih, harusnya masih butuh banyak tingkat ketepatannya masih, kita harus punya range, punya range, toleransinya lebih tinggi, lebih gede. Contoh ini, jadi kalau grup serius menerima pelatihan intensif, terus menerima grup B tidak, terus 6 bulan rata-rata berapa, dan sebagainya. Nah, itu. Oke, ya. Asumsinya adalah memperoleh perlakuan sisi gaji, kondisi pasar, jenis produk yang identik persamaan. Itu yang kadang-kadang sulit. Trend lines digunakan untuk memproyeksikan variable output jika pelatihan tidak dilakukan. Jadi, data hasil proyeksi kemudian dibandingkan dengan data aktual setelah program pelatihan. Before, after. Kira-kira ada gak perubahan di situ. Itu trend lines. Ada kecanderungan. Tapi tentunya sekali lagi butuh data dan butuh periode tertentu. Tidak boleh kemudian cuma satu kali bulan satu dan bulan dua. Enggak. Ciptakan itu dengan beberapa bulan tertentu. Karena bisa jadi di awal saja oke, tapi di kedua dan ketiga itu malah lebih rendah daripada yang before pelatihan. Bisa jadi. Nah, ini. Ini mungkin harus butuh data yang lumayan dengan periode waktu yang lumayan banyak. Dengan cuma satu, dua saja. Nah, ceritakan awal May pelatihan selling skills. Terus dia naik perbedaannya. Nah, tentunya dia punya Januari, Februari, Maret, April, Juni, Juli, Agustusnya mau apa. Ini kan proyeksi trend ya. Jika tidak ada ke ketiga trend training. Ini kan harus dibuktikan nih ceritanya. Apakah benar naiknya segitu. Nah, itu yang mesti harus kita akan cari. Teman-teman, asimasi dari pelatihan dan lain saja. untuk mencoba. Oh iya, mungkin arahnya tidak lupa mengestimasi. Kan akan kita lihat sebenarnya training itu terhadap estimasi yang sudah mereka buat atau kesentungan yang sudah mereka pergilakan. Teman-teman, oke. Oke, saya langsung masuk ke isolasi efek belajar gini. Contoh estimasi peserta. Faktor yang mengurangi peningkatan kinerja. Program pelatihan. Kita tepat, yaudah, 10%. Perubahan prosedur kerja, 15%. Revisi terhadap proinsentif, 30%. Penambahan mesin, 40%. Lainnya, 5%. Nah, itulah yang masuk mengisolasi efek pelatihan. Apa saja yang sebenarnya masuk ke sana. Nggak mungkin 100% di pelatihan. Enggak, enggak ada. Saya jamin enggak ada. Hanya ada di serat dari pelatihan ini, maka 100% perubahan yang terjadi karena hasil pelatihan. Enggak ada. Enggak ada. Karena kita masuk sosial, kita harus masuk yang adaptif, gitu ya. Oke, teman-teman. Nah, kalau misalnya program pelatihan itu hanya 10%, maka 10% ini kemudian dikalikan dengan jumlah peningkatan kinerja aktual. Jadi yang data tadi itu, maka kita pakai di sini. Makanya harus ada nilai rupiah juga. Oke, defect. Dari 11% menjadi 3%, misalnya. Iya, 11 menjadi 3 itu. rupiahnya berapa. Oke, satu unit itu, Cak Dwi ya, itu biayanya segitu. Kalau dia defect, maka biayanya berapa. Ya udah, itu yang dipakai sebagai dasar. Terjadi penurunan itu dari 11% menjadi 3%, itu rupiahnya jadi berapa. Nah, program pelatihan itu, itu 10% memberikan kontribusi atas nilai tersebut. Oke, ini contoh ya. Merubah data nilai ke data, ke nilai moneter yang tadi saya sampaikan. Hitung. Jumlah peningkatan kerja dihitung. Nilai penghematan dihitung. Nah, ini coba fokus pada unit yang akan ditingkatkan. Jumlah keluhan pelanggan. Diharapkan turun seladanya program pelatihan. Kalau cuma jumlah keluhan pelanggan turun, maka itu kita masih bicara di level 4. Tapi kalau misalnya berapa nilai pelanggan, kalau misalnya dia itu harus diselesaikan. Nah, 10. Oke, 10 itu, 10 itu, 1 komplain itu 1 juta. Terus jadi 3 komplain misalnya. Berarti turun di 7. Berarti ada 7 juta penghematan. Nah, teman-teman, untuk menentukan ini, diskusi dengan tim manajemen. Karena harus ada data. Datanya harus diotak-atik dulu di situ. Ada memotong perubahan data untuk kerja, jumlah rata-rata keluhan pelanggan. Ada atasan memberikan estimasi 20 persen, sehingga jumlah yang disumbangkan ada 2 kejadian per bulan. Nah, satu kejadian berapa rupiah? Silahkan. Itu disepakati berdasarkan data yang pernah dibuat. Menentukan besarnya perubahan tahunan dan menghitung nilai. Contoh di sini ya. Jadi, kalau jika biaya penangani keluhan pelanggan itu adalah 1.500 USD, maka jumlah penggambatan yang bisa diraih itu adalah 24 x 1.500 USD. Maka 36.000 USD itu dalam waktu satu tahun. Kalau rata-rata 2 kejadian per bulan yang bisa selesai, turun. Oke, maka ada tabel biaya program. Jadi, komponen biayanya apa, biaya desain, biaya kesempatan training, ini untuk biaya petatian ya, suntabel biaya ya. Kalau tadi saya sampaikan kan, bukan cuma harus bayar 100 ribunya ke Mas Miki, misalnya. Tapi harus misalnya, Mas Miki, ternyata ini kan biaya saya kan dikasih perusahaan juga untuk biaya internet. Yaudah, itu jadi masuk biaya training. Kalau biaya itu enggak kita yang keluarin. Itu masuk. Nah, ini ya, ini kalau kontrol grup, contoh, grup yang dilatih berapa di minggu, minggu pertama, minggu kedua, minggu tiga, sampai dengan minggu ke-14, 15, itu akan ada total, grup kontrolnya adalah 10.449, grup yang dilatih 12.075, berarti ada selisih di situ. Lebih bagus grup yang dilatih. Nah, berapa? 1.626, 1.626 USD. Berarti kontribusi profit dari training, 2 persen, yang diakibatkan oleh training, kontribusi profitnya. Jadi, berapa? Ini 1.626, kontribusi profit dari training adalah 2 persen, menjadi 32,50. Total peningkatan mingguan, karena dikalikan 46 peserta, maka menjadi 1.496. Total benefit, 71.760. Total benefit. Kita balik lagi ya, di sini ya, ada 12, ada 1.626. Kontribusi trainingnya adalah 2 persen kali 1.626. Oke, nah di sini, kita akan lihat, V-fasilitator berapa? Bantu program berapa? Ini biaya trainingnya ya. Oke, terus makannya berapa? Gaji peserta plus benefitnya berapa? Koordinasi dan evaluasinya berapa? Total cost adalah Rp29.090. Kita lihat tuh, kalau kita lihat Rp71.000 tadi, total benefit tahunnya adalah Rp71.760. Dikurangi biaya, maka ROI-nya itu adalah 146 persen. sudah balik duitnya. Sudah balik itu duit. Ini adalah contoh analisa ROI. Oke, baik. Kita masuk ke meningkatkan efektivitas pelatihan, teman-teman. Ini lumayan ngebut ya. Mohon izin, kalau tadi sempat telat setengah jam. Seberapa efektifkah program pelatihan Anda? Ini laporan dari studi Broad and Newstorm tahun 1992, bahwa kurang dari 30 persen dari apa yang dihasilkan dalam training dapat ditransfer dalam pekerjaan sehari-hari dan memberikan dampak bagi peningkatan kinerja. Kalau tadi acara antara 10 sampai 20 persen, di sini adalah kurang dari 30 persen. Halangan. Apa saja yang menghalangi efektivitas penerapan metric training? Teman-teman, ini lebih ke kondisi umum saja ya. Karena kalau dari sisi roti yang tadi sudah kita buat, itu roti sudah clear. Roti sudah seperti itu tekniknya. Ini hanya semacam untuk memastikan bahwa ada partnership itu bagaimana terjadi antara trainee, trainee trainer, dan lain sebagainya. Bahwa harus ada tiga. Saya hanya concern kepada manager mendukung pelatihan dan aplikasinya di dalam pekerjaan. Itu adalah transfer partnership. Manager mendukung pelatihan dan aplikasinya di dalam pekerjaan. Teman-teman, selesai. Oke, ada pertanyaan silahkan. Silahkan. Lari cepat ini ceritanya. Ayo. Monggo, silahkan. Saya ingin memberikan pertanyaan. Silahkan. Kayaknya Pak Yusuf ya. Silahkan Pak. Monggo, Pak Yusuf. Maaf, lihatannya saya yang paling sering tanya. Kok apa-apa? Makanya kalau sama Cak Jui semakin ketemu semakin tidak tahu. Banyak ini saya. Maaf ya. Gini, Cak Jui. Jadi, apa namanya pengalaman. Pengalaman ini, apa namanya, kemarin saya baru juga tahu ketika ada meeting kuartal, lipat agar kuartal gitu ya. Ketika dulu, saya menjalankan training TPM ya. Contoh, salah satu contoh adalah TPM, Total Productive Maintenance, di mana beberapa plan yang ikut, itu ada kita buatkan kelompok-kelompok begitu. Biasa kita kan buat tugas gitu ya. Tugas sehingga implementasi di lapangan dan tiga bulan kemudian, standarnya tiga bulan kemudian, kelompok-kelompok itu harus presentasi dan memberikan A3 report-nya. Dari hasil training itu, ternyata dari para peserta, masing-masing itu luar biasa. Jadi, efektivitas atau penghematan biaya ketika sudah menerapkan TPM, itu bisa mencapai ratusan juta, bahkan ada yang lebih daripada 1M per tahun. Seperti itu. Terus ketika, itu di atas kertasnya, di atas kertasnya. Dan ketika report akhir kuartal kemarin untuk accounting, ternyata tidak ada bedanya antara sebelum ada training TPM maupun sesudah, itu laporan dari engineering dan maintenance itu untuk biayanya tetap. Jadi, tidak ada perubahan atau tidak ada penurunan. Nah, ini faktor kontrolnya bagaimana? Kita kontrol apakah, ini kan nanti hubungannya pada efektivitas pelatihannya. Apakah mengena, apakah itu sudah bisa betul-betul bisa menurunkan apa namanya, biaya dan memberi kembali investasi biaya pelatihan kepada biaya perusahaan. Nah, ini dari laporan manajernya sudah oke, sudah bagus, ditandatangani A3 reportnya akan tetapi dari accounting. Reportnya masih tetap saja, tidak ada perubahan. Seperti itu. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, dari beberapa kali training selama berjalan itu, ternyata orang yang dikirim hanya itu-itu saja. Jadi, kalau dalam satu grup ada 50 orang yang dikirim, paling hanya 15, 15 sampai 20 orang, ya itu, itu saja terus yang dikirim. Nah, ini ketika kita pendekatan pada user dari masing-masing manager plan-nya itu, alasannya adalah bahwa yang kami kirim untuk training itu memang sebuah penghargaan pada karyawan kita supaya mereka terus bisa berkembang. Nah, terus untuk yang lain bagaimana? Itu yang lain itu yang anggap saja deadwood itu tidak bisa dikembangkan lagi. Sudah, urus saja yang sudah kita kirim seperti itu. itu bagaimana cara mengatasinya. Itu yang lebih terlambat sih. Oke. Oke, untuk yang pertama, saya juga bingung untuk Mas Yusuf. Dari mana menetapkan, dari mana kita mau gini, parameter-parameter menentukan nilai tadi. Karena kalau dari sisi reporting dari orang engineering terjadi peningkatan, terjadi peningkatan hasil yang positif. Tapi kenapa tidak masuk ke dalam pencatatan? Nah, itu yang saya tidak mengerti. Tidak mengerti dalam arti gini, apa yang digunakan sebagai parameter mengukur keberhasilan, apakah memang ada koneksi atau tidak ada koneksi dengan laporan keuangan? Itu yang saya tidak mengerti. Yang saya khawatirkan, itu bisa diabeikan misalnya oleh orang keuangan. Ya, bisa jadi. Contoh, saya dulu pernah menggunakan namanya Kinostar. Program Kinostar itu ada namanya program Kaizeng. Di program Kaizeng itu, kita buat ini. jadi masing-masing masjari kita punya 10 perusahaan. Di kelompoknya Kinostar itu kan ada 10 perusahaan. Mereka itu diminta untuk membuat satu upaya yang sifatnya Kaizeng. Ditawarin tuh, punya proposal nggak? Silahkan, mereka buat proposal, mereka akhirnya buat, di proposal itu mereka minta biaya. Itu pun bisa diakomodir. Tentunya, tapi setelah disetujui sama komite ya. Terus, dan hasilnya, itu sampai mereka itu ada yang memang harus berangkat bersama timnya ya. Kan masing-masing itu dua atau tiga orang gitu ya. Itu bisa berangkat ke Thailand, bisa berangkat ke luar negeri lah. Dia diberikan fasilitas. Kalau dari sisi rupiah, itu clear mas. Kita buatnya clear. Clearnya apa? Berapa rupiah yang dia dihasilkan, berapa tingkat efisiensi ataupun peningkatan produktivitasnya dia, itu diukur, diukur, dan kemudian memang itu berkontribusi terhadap risau. Terhadap keuangan juga. Karena betul-betul real. Itu yang terjadi. Sehingga apa? Parameter atau parameter untuk menilainya ini, itu seragam. Orang jadi, orang finance juga paham. Dan itu, setuju kalau tadi Mas Yusuf bisa menyampaikan bahwa itu bisa miliaran. Apa yang diberikan kepada karyawan untuk keliling, untuk tamasyah, itu enggak ada apa-apanya, Mas. Enggak ada 10% dari keuntungan yang sudah diberikan hasil dari kaiseng tadi. Itu yang luar biasa, teman-teman. Yang saya bingung adalah di tempatnya Mas Yusuf, bagaimana cara ngitungnya? Apakah tersepakati pada saat kita menentukan ini ada peningkatan, ini ada penurunan, penurunan biaya, atau ada peningkatan. Nah, itu yang mungkin perlu di-clarekan dulu, Mas Yusuf. Untuk yang kedua, untuk yang kedua, terkait dengan orangnya. Kok orangnya itu-itu saja? Enggak salah, memang, tidak salah. Kalau ngirim orang, itu dikarenakan apa? Dikarenakan sebagai bentuk penghargaan. Problemnya adalah, saya enggak tahu lagi dengan tujuan-tujuannya. Tujuan dari training itu apa? Kalau tujuan dari training itu adalah memberi penghargaan, atau ingin memajukan karyawan, mana yang lebih besar? Memberikan penghargaan saja, atau ingin memajukan atau mengembangkan karyawan? Nah, tujuannya clear enggak? Tujuan belajarnya apa dulu, ceritanya? Karena saya juga enggak bisa mengeksekusi atau memutuskan bahwa, oh kamu salah tujuanmu. Dia juga enggak bisa, itu urusan dari internal perusahaan. Tapi balik lagi, Mas. Kita bicara bisnis konsen. Ingat ya, bisnis konsen. Kalau tadi bilang, mending mana nih, misalnya Pak Hidayat, Pak Hidayat akan ngomong sama orang finance. Lebih mending mana nih, Bu, kita punya orang bagus, atau kita punya orang bodoh, atau orang yang enggak bagus. Kira-kira dalam enam bulan ke depan, Ibu mau pilih yang mana, enam bulan ke depan, kita mau pilih yang mana. Itu kan menjadi challenge juga buat Departemen Finance juga untuk mikir. Iya, apa yang harus jadi konsen? Bisnis konsennya apa dulu? Itu dulu nih, needs-nya. Kalau di bisnis konsennya clear, harusnya, harusnya proses-proses ini itu bisa kita minimalkan. Jangan sampai hanya, ya orang-orang itu saja yang dikirim training, itu malah jadi enggak sehat. Kebanyakan dead blood nanti malahan, ribet perusahaan. Mungkin itu ya, Mas Yusuf, sementara ya. Baik, dari Bu Beti, untuk training-training yang bersebut refreshment, misalnya rutin enam bulan, atau apakah menghitung rotinya? Pertanyaan saya nih, Bu, ini bisa iya, bisa tidak nih, Bu Beti. Refreshment itu butuh biaya enggak? Atau kan dilakukan internal? Dilakukan internal, tapi kan memang pasti ada biaya-biaya sedikit lah, tidak sebesar eksternal. Kita mau putusin itu mau dihitung roti atau tidak, itu saja penting. Gitu ya? Kita mau, kita mau hitung rotinya, enggak apa-apa hitung roti, Sof, silakan. Dengan dia refresh itu, harus diidentifikasi, diidentifikasi. Before-nya apa, after-nya apa. Itu kan? Kalau cuma sekedar, ya cuma sekedar bisa memenuhi persyaratan ISO. Kayaknya kok, ah cemen banget gitu ya. Kenapa sih kita bisa punya tujuan yang lebih jauh lagi, yang kira-kira lebih worth it untuk organisasi daripada cuma sekedar sekedar memenuhi persyaratan ISO. Tapi itu penting, Cak Dwi. Loh, iyo, penting. Kenapa? Karena persyaratan ISO kita itu kalau sampai ada temuan, ini sampai temuan, itu impact-nya, impact-nya dengan klien, dengan customer, itu gede. Oke, yuk. Kita ukur impact-nya. Dan gitu akhirnya. Yaudah, ukur impact-nya. Kalau terjadi komplain, apa yang terjadi? Iya, iya, kalau terjadi komplain, bisa jadi terjadi penurunan atau penundaan order. Nah, terjadi penundaan order itu, akan ini. Pernah terjadi enggak? Pernah, waktu itu. Itu dipakai sebagai acuan data. Kalau itu yang terjadi, silakan refreshment itu dipakai roti atau diukur rotinya. Atau diukur rotinya. Silahkan. Karena tergantung dari kondisi yang ada di masing-masing perusahaan. Oke, Pak. Siap. Oke, sip. Atau masuk budgeting? Bisa jadi masuk budgeting. Enggak tahu. Biasanya, kalau yang sifatnya indoktrinasi, semacam indoktrinasi, ya, biayanya paling yang diberitakan, pada umumnya perusahaan yang itu, ah, paling biaya konsumsi saja nih, Oke, biaya konsumsi. Padahal mereka enggak tahu dengan orang-orang yang hadir di situ meninggalkan pekerjaan, itu juga ada biayanya. Kenapa enggak? Enggak diatung. Kenapa? Oh, mereka turunnya habis pulang kerja. Oke. Yang ajar. Kan gitu ya? Nah, itu. Itu yang mesti jika harus dipertimbangkan. sebagai biaya pelatih. Aduh. Silahkan. Lanjut, Mbak Butuh. Silahkan, Bapak Ibu. Ada yang memiliki pertanyaan lagi? Ya, Pak Ida. Itu kenapa, Pak? Gaji di pertimbangan, perhitungan kenapa? Kenapa? Kenapa harus diperhitungan? Bukan. Gini, Pak. Jadi, gini. Kalau kita mau mengukur biaya pelatihan. Biaya pelatihan. Misalnya, saya harusnya hari ini produktif. Tapi ternyata saya dikirim training. Otomatis yang menjadi biaya pelatihan adalah saya tidak produktif pada hari itu. Saya tidak produktif pada hari itu. Itu juga bisa dijadikan sebagai kumpulan dari biaya pelatihan. Biaya akibat dari pelatihan. Terus, trainer. Misalnya, gitu ya. Kita ngambil trainer dari luar, pasti akan ada biaya yang kita bayar ke dia. Konsumsi, ada biayanya. Kalau mau lebih detail lagi, misalnya ada tools atau apa yang kira-kira berbiaya besar, misalnya, ya itu bisa dijadikan sebagai aduan. Itu saja sebagai biaya. Nanti itu dipakai sebagai pengurang ketika muncul jumlah keuntungan atau jumlah net yang bisa kita, jumlah profit yang kita punya, dikurangi dari biaya, maka net itu yang menjadi pertimbang. Itu saja sih, Pak. Itu saja. Kalau di saya enggak penting, itu enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa juga. Tapi biasanya kalau kita mau lebih rigid, ya itu. Repot, repot. Tapi biasanya kalau yang repot-repot terkait duit gitu, pengen senang. Kalau dia lebih detail itu, dia lebih jelas itu bisa dipahamkan. Kalau enggak, enggak. Oke, silakan. Yang lain. Silakan, Bapak-Ibu. Ini kayaknya sudah pernah ngantik, ini malam mingguan. Oke, sepertinya saya sebut-sebut ya, Cak, ya. Supaya mereka merasa terpanggil gitu ya. Silakan, Pak Suharso, Suharsoyo, Dr. Supiarjo, Pak Ardi, Pak Sutopo, Ibu Anita, Ibu Yeti, Bapak Ari, Ibu Yeni, Ibu Grace barangkali, atau Pak Arief, atau Pak Sofian lagi, ingin tanya-tanya, silakan. Atau Pak Rozi. Atau nanti boleh, seperti biasa, Mas Miki biasanya akan merangkum di mana? Merangkum ya? Merangkum di grup ya? Merangkum di grup, nanti bisa di-share ke saya, kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Gitu sih, Mbak, butuh. Oke, baik. Nah, ini sepertinya akan ada satu penanyaan lagi. Silakan, Pak Laurentius. Pak Wirakni, mau nanya, Pak. Oh ya, oke, Pak. Wirakni, silakan, Bapak. Halo, Bapak. Oke, mungkin kepencet. Mungkin kepencet. Pak, saya tanya, Pak. Oh ya, Pak Ari. Silakan, Pak Ari. Saya mau tanya ini aja. Untuk evaluasi roti, sebaiknya berapa lama ya dari training dilaksanakan, Pak? Kapan dilakukannya? Kapan dilakukannya? Mas, ketika muncul training pasca, sorry, impact dari training, tentunya kan kita akan ukur gitu ya, impact dari training. Bisa jadi akan berbeda-beda di impact tersebut. Tidak selalu melulu, oh terjadi penurunan dua kejadian per bulan gitu, enggak selalu. Hari ini dua bulan, besok tiga bulan, dan sebagainya. Yang paling penting sebenarnya yang kita ingin cari adalah kapan terjadi break-even sebenarnya. Kapan terjadi break-even? Itu aja sebenarnya. Jadi kalau misalnya, oh ternyata break-even di bulan ke-6, Cak Twi. Oh ya, sudah. Berarti break-even di bulan ke-6. Berarti bulan ke-7, bulan ke-8, bulan ke-8, itu kita tinggal mendapat hasilnya. Contoh, biaya training misalnya 10 juta. Terus kemudian, kemudian kita lihat nih, biaya kontribusi dari pelatihan terhadap penurunan komplain, itu adalah sejuta. Misalnya gitu ya. Berarti, di bulan berapa itu nanti akan muncul, BEP, ya di bulan ke-10. Nanti bulan ke-11 kan bulan ke-12-nya, itu kita sudah. Nah, kalau kita hitung, kita mau hitung setahun, ya enggak apa-apa, hitung setahun. Nah, ketika hitung setahun itu, tinggal berapa rotinya atau roinya yang sudah kita capai? Oh, 160 persen, 120 persen, 135 persen. Aman. Gitu. Nah, kenapa muncul setahun? Karena biasanya akan diidentikan sama dengan tahun berjalan di pembukuan. Misalnya. Atau kita mau pakai 6 bulan kemudian, pakai 7 bulan, pakai 8 bulan, silakan. Apakah di 8 bulan itu impact-nya, sorry, rotinya sudah balik? Nah, itu tinggal ditetapkan saja. Menjadi satu. Nah, balik lagi tadi itu. Ketika kita bicara biaya pelatihannya lebih gede, bisa jadi durasinya juga bakal lebih lama untuk bisa mencapai BEP. Bisa jadi di situ. Nah, ini kenapa perlu ada ketelitian, perlu ada detail terhadap apa saja yang berpengaruh di biaya pelatihan tersebut, dan impact terhadap pelatihan tersebut, itu disepakati di team management. Itu, Mas Ari. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Thank you. Silahkan, Pak Butuh. Tidak Butuh, masih mood? Oke, oke. Saking semangatnya, Saking semangatnya. Sampai lupa. Sampai lupa, saya admit. Oke, Bapak-Ibu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Barangkali, mungkin tadi belum belum sempat bertanya. Yang belum sempat. Pak, satu lagi, Pak. Tapi pertanyaannya kembali ke awal, Pak. Antara TNA dengan gap analysis. Ini kita lakukan dua-duanya, atau boleh salah satu aja? TNA dan gap analysis. Gap analysis itu dari sisi kompetensi. Jadi gini, Pak. Balik lagi, kita punya tiga kebutuhan identifikasi perhatian. Yang pertama dari organization needs. Yang kedua dari job. Job ini itu biasanya acuannya dari kompetensi. Kompetensi sama performance appraisal. Dan GPI, sorry. Pencapaian GPI. Itu di sana. Itu diberdasarkan job. Terus kemudian yang ketiga, berdasarkan person. Biasanya yang person itu akan masuk ke talent, Pak. Karena biasanya kita akan proyeksi seseorang itu menjadi pengetah. Yang umum di dalam TNA itu yang paling banyak itu dipakai adalah based on organisasi sama based on job. Nah, based on job itu dari kinerja maupun dari kompetensi perilaku. Gitu, Pak. Oh, jadi dua-duanya tapi tergantung need-nya, kebutuhannya ya? Kan nanti juga akan muncul skala prioritas juga kalau kita bicara budget, Pak. Karena yang harus diutamakan. Kan gitu akhirnya. Jauh tidak semua rencana akan dicaplok untuk dijadikan program pada tahun itu. Biasanya gitu. Masih disesuaikan dengan budget. Sehingga kita main skala prioritas lagi di sana. Oke, siap. Oke. Baik. Baik, Dwi. Silahkan. Boleh tanya, Ibu Dewi. Boleh. Dari pertanyaan Pak Arief tadi, kalau misalnya nggak ketemu BEP-nya, biasanya kan pre-early kalau kayak gitu. Artinya si training-nya nggak efektif atau gimana itu? Atau emang harus dirubah lagi kah? Atau bagaimana? Oke, kita bicara efektif dan tidak efektif. Balik lagi kepada kesepakatan, Mbak Dewi ya. Jadi kesepakatan apa? Cara mengukurnya bagaimana? Ketika kesepakatan itu sudah kita buat dan ternyata hasilnya ternyata tidak BEP, maka harus dilakukan evaluasi atas pelatihan tersebut. Balik lagi ya. Pengaruh-pengaruh yang berpengaruh apa saja? Ada pengaruh yang tentang pelatihan, ada pengaruh yang non-pelatihan. Bisa saja pelatihannya sih oke. Karena apa? Dari evaluasi 1, 2, 3-nya sih aman. Tetapi ketika bicara faktor non-pelatihan, nggak ada support dari atasan, nggak ada apa lagi. Misalnya kolaborasi yang positif antar departemen supaya support dia menghasilkan sesuatu yang lebih bagus, itu bisa jadi. Jadi lihat lagi pengaruhnya dari pelatihan dan non-pelatihan. Jangan cuma sekedar contoh, seperti tadi kita bilang gitu ya, ada beberapa case misalnya gitu. Eh ternyata dia nggak berhasil, ternyata dia nggak berhasil. Ya gimana mau berhasil? Atasannya nggak mau kontrol, atasannya nggak mau monitor, atasannya nggak mau negur, kalau misalnya mereka tidak melakukan, cukup dicatat aja, oh kamu nggak melakukan, oh kamu nggak melakukan. Tapi ternyata dia nggak ikut bantu negur, padahal ketika kita secara pre-training meeting, ada kewajiban dari para atasan itu untuk memonitor proses belajar. Jadi kajinya bukan cuma dari sisi pelatihannya, tapi dikajinya adalah dari sisi pelatihan dan non-pelatihan. Demikian Mbak Dewi. Terima kasih. Thank you. Lanjut Mbak Butu. Oke, baik. Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka kita... Boleh. Ya, boleh, boleh, boleh. Silahkan, silahkan. Ini agak menyimpan dari materi. Gini, kalau untuk materi ini tadi kan berbasis SKKNI ya. Oke. Ini, apa namanya, kalau misalkan mau ikut, ujian sertifikasi kompetensi skema pelatihan ini, untuk apa saja, untuk calon, apa namanya, asesinya untuk tip atau triknya biar lulus, gimana? apa saja yang perlu dipersiapkan, kira-kira dari asesornya bertanya, atau membutuhkan bukti apa saja, ataukah semua bukti yang tadi, mulai dari persiapan, sampai evaluasi dari lima tahap evaluasi tadi, itu kita siapkan seperti itu. Terima kasih. Oke. Kalau yang ditanya tentang standarisasi gitu ya, maka saya akan balikin ke kebutuhan portfolio, Mas. Kebutuhan portfolio-nya. Nah, dalam teknik asesmen, ketika kita mau sertifikasi gitu ya, maka dokumen ini kita siapkan, dokumen ini kita siapkan, dari dokumen ini itu yang nanti akan ditanyakan oleh asesor. Kita sih disuruh cerita ya, jadi teman-teman gini, yang namanya asesmen itu, itu adalah kita disuruh cerita menceritakan dokumen unjuk kerja kita. Gitu ya. Kita disuruh cerita menceritakan dokumen unjuk kerja kita. Yang terjadi, yang beberapa kali, atau mungkin banyak lain yang terjadi juga, bahwa kadang-kadang orang itu hanya meniru dokumen dari trainer, tapi nggak paham dengan dokumen tersebut. Karena nggak dibalikin dengan kes yang terjadi di lapangan atau yang di tempat kerjanya. Sehingga ketika dia menjelaskan, dia nggak paham menjelaskan dan hasilnya adalah belum kompeten. Nah, kalau kita berbicara di, di mana, yang program yang sekarang dikemas di HRWD, di mana selalu acuannya adalah SKKNI, kalau di saya, saya tetap akan mengacu di sini nih, ada aspek kritis, dari mulai UK, EK, KUK, sampai dengan konteks variable, sampai dengan aspek kritis, itu yang saya akan identifikasi kebutuhannya apa saja. Nah, ini yang cuma disediakan. Nah, kalau dulu saya sempat usul di beberapa, bukan cuma di HRWD, di beberapa komunitas, maka saya akan muncul apa? ketika habis belajar, ketika habis belajar, maka silakan dicek, sudah ngumpulin portfolio, apa belum? Atau sudah? Nah, ini perlu ada effort juga nih, dari teman-teman gitu ya, perlu ada effort dari teman-teman, kira-kira ada nggak yang bisa bertugas untuk menjadi verifikator di situ. Saya mau contohin satu ya, saya contohin satu nih, supaya teman-teman paham. Supaya ini gini, terserah nanti mau dikemas dengan cara yang bagaimana, silakan, saya nggak akan banyak incas di situ, cuma saya mau coba, ada satu materi ajar, saya ada kemen belajar, ada, contoh nih ya, contoh, ini saya akan, saya sudah coba kawal dengan beberapa komunitas, karena buat saya gini, tidak harus di komunitas saya, tidak harus di komunitas saya, di komunitas manapun boleh, untuk dilakukan. Saya coba, teman-teman, ini saya coba share, ini contoh kontrolnya ya, contoh kontrolnya. Ini contoh nih, ini kalau kita bilang contoh, di sini misalnya, kemarin habis belajar apa, MPP, hadir belajar, ini kita centang, di sini ada dokumen apa yang sudah dilengkapi, ini tinggal di centang, kalau sudah oke, berarti sebenarnya dia sudah punya pekal implementasi, misalnya gitu ya, dia sudah punya pekal untuk implementasi, bisa jadi kayak gitu. Nah, ini yang akan kita lakukan di situ, Ya, teman-teman. Jadi, bila perlu, nanti kita sudah punya banyak program belajar, ya tinggal digeser aja, geser, apalagi hadir belajar, dan sebagainya. Nanti kita akan lihat sebenarnya, teman-teman yang memang concern dengan SKKNI, yang terkait dengan kompetensi, itu nanti akan sudah teridentifikasi di situ. Itu yang muncul. Jadi, Mas Yusuf, kalau terkait dengan SKKNI di sini, saya sih nggak akan, nggak melulu untuk ngajak untuk menuju sertifikasi, hanya satu-satunya di sertifikasi, tapi saya yang paling utama adalah mengajak teman-teman mengenal SKKNI dengan portfolio-nya, dan itu diimplementasikan di tempat kerja. Jadi, kalau suatu ketika kepingin belajar, suatu ketika nih, kepingin sertifikasi, maka sekarang ini yang terjadi apa? Banyak teman-teman itu, ketika diminta untuk sertifikasi mengumpulkan portfolio, banyak yang belum sesuai dengan kebutuhan SKKNI. Jadi, ya harus simulasi, harus cari sana-cari sini, harus membuat baru, itu yang muncul. Nah, kalau seandainya nanti nih, semuanya sudah berbasis SKKNI, tinggal ngambil aja nyomot dari perusahaan. Ini saya sudah selesai, Pak Dwi. Ini sudah selesai, Pak Dwi. Ini sudah selesai. Ya udah, itu tinggal diceritakan, dan akan lebih lancar di dalam menceritakan. Karena apa? Karena sudah dilakukan di tempat kerja. Kuncinya itu. Nah, semoga silakan nanti. HRWiki sudah memberikan sangat besar peluang untuk kita belajar banyak tentang SKKNI. PR-nya adalah, PR-nya ada. Ini kan masih karir koridor di 10%. Di 20% apa? Diskusi di grup, salah satunya. 70%-nya apa? Sok, siapa yang akan monitoring? Ya udah, kalau nggak dimonitoring sama, katakanlah sama komunitas, ya kita memonitor diri kita. saya sudah selesai belum, ya saya sudah selesai belum. Silakan. Maka kita memverifikasi diri kita sendiri, mampu nggak dengan reduksi yang kita punya. Gitu. Oke, cukup. Terima kasih banyak. Thank you. Gimana Pak Yusuf? Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup. Cukup ya. Oke, terima kasih Pak Yusuf atas pertanyaannya. Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan, silakan. Sebelum saya closing. Sepertinya sudah mulai malam ya, Cak. Sudah mulai ini ya. Oke. Oke, baik. Terima kasih banyak, Cak Dwi. Mari kita berikan tangan yang sangat meriah untuk Cak Dwi, ya. Harap ya. Ya, virtual upload, ya. Bagaimana Pak Miki? Ya, Mas Miki. Foto bersama ya belum ya? Ya, setelah ini. Kita foto bersama. Ya, Mas Miki. Gimana Pak Miki? Ada yang mau disampaikan? Kadang-kadang Mas Miki suaranya kemana? Tidak tahu. Halo? Halo Pak Miki? Oke, lanjut dulu. Oke, oke, oke. Tidak ada suaranya. Oke, selanjut ya kalau gitu ya. Oke, mari kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah. Thank you, teman-teman. Untuk Cak Dwi yang sudah memberikan materi, sangat berisi, dan juga sangat menginspirasi kita ya. Yang tentunya memberikan banyak informasi terkait dengan topik yang sudah dibawakan pada hari ini. Amin, amin. Thank you. Semoga manfaat. Pasti, 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 Cak. Pasti, pasti sangat bermanfaat ya. Oke, untuk sesuatu selanjutnya, saya akan memberikan kesempatan kepada Cak Dwi untuk memberikan closing statement-nya. Silahkan, Cak Dwi. Closing statement saya cukup simple saja. Jangan kosongkan gelas. Jadi, kalau belajar kan seringkali orang, udah kosongkan gelas, ganti gelas gitu. Nggak usah, nggak usah. Siapkan dunia untuk kita belajar sebagai tempat kita belajar ya. Biar nggak habis-habis gitu ya. Oke, demikian aja. Semangat terus, belajar terus, menuju kompeten. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak, Cak Dwi, atas waktunya. Dan juga untuk sharing-sharingnya tadi, terima kasih banyak. Jadi, demikianlah sesi virtual learning session pada malam hari ini dengan topik melaksanakan kegiatan pembelajaran dan pengembangan, serta untuk mengevaluasi pelaksanaan programnya sesuai dengan SKKNI nomor 149 tahun 2020. Semoga dapat memberikan manfaat untuk semua peserta yang khususnya sedang bekerja sebagai human resource, director, CEO, atau company leader, serta HR yang akan mengambil sertifikasi kompetensi BMSP sesuai dengan SKKNI atau Bapak Ibu HR yang sedang melaksanakan kegiatan pembelajaran atau sedang menyusun kegiatan pembelajaran dan pengembangan pegawai di kantornya. Dan juga untuk semua peserta lainnya yang sudah turut ikut berpartisipasi dari awal sampai dengan selesai. Terima kasih banyak, Cak Dwi Awes, sekali lagi selaku pembicara yang sudah meneluar. Kita gak foto dulu. Setelah ini kita foto ya. Kirain mau lupa. Enggak, saya selalu ingat untuk foto bersama ya. Karena saya selalu ingin melihat wajah-wajah peserta di akhir sesi. Apakah masyarakat seperti di awal atau bagaimana. Jadi terima kasih banyak. Saya mewakili panitia. Memohon maaf jika ada kesalahan baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Oke, setelah kita akan foto bersama. Mohon untuk Bapak Ibu menghidupkan kamera dan menunjukkan wajah yang sangat sumringahnya ya setelah mendengarkan presentasi dari Cak Dwi. Dan tentunya yang paling prioritas setelah ini adalah menyiapkan portfolio dan juga mengimplementasikan dari hal-hal yang tadi sudah diberikan. Oke, saya akan langsung foto. Karena ini hanya satu halaman saja. Jadi Bapak Ibu bisa langsung menghidupkan kamera. menunjukkan senyumnya. Senyum-senyum manisnya ya. Oke, saya akan langsung foto. Tahan. Salam kompetensi ya. Oke, salam kompetensi. Seperti ini ya? Ke sana ya? Oke, oke, oke. Semuanya ya. Salam kompetensi. Satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Akhir kata kami tutup dengan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe and healthy. Sampai ketemu di sesi virtual learning berikutnya. Selamat, selamat, berserahat ya semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Semuanya Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih.